Cersil api di bukit menoreh jilid 102. Orang-orang yang membuat lingkaran di sekitar arna itu termangu-mangu sejenak. Mereka bagaikan dicengkam oleh peristiwa yang hampir di luar nalar. Ledakan cambuk. Suandaru telah mengenai punggung harimau yang menerkamnya dan karah-karah besi baja dan kepingan-kepingan baja yang melingkar di antaranya ternyata telah berhasil menyobek kulit harimau itu, sehingga luka yang panjang telah menganga di punggungnya. Ketika darah mulai mengalir dari luka itu, maka harimau itu pun menjadi bagaikan gila. Perasaan sakit yang tiada tarannya telah mencengkamnya. Namun agaknya ia tidak mau menyerah. Dengan garang ia mengeram, dan sekali lagi menyerang Suandaru dengan kedua kakinya yang terjulur ke depan, dengan kuku-kuku yang tajam runcing. Tetapi sekali lagi harimau itu terdorong surut. Sekali lagi cambuk Suandaru meledak, langsung mengenai kepala harimau itu. Harimau itu terjatuh dan berguling beberapa kali. Aumnya menghentak penuh kemarahan. Namun ledakan cambuk Suandaru bergema lebih keras. Dan harimau hirup pun menggeliat kesakitan. Disusul oleh ledakan sekali lagi, sekali lagi. Orang-orang sangkal putung berdiri mematung di seputar arna itu seperti orang yang sedang bermimpi. Mereka melihat luka yang silang melintang menyobek kulit harimau itu. Jalur-jalur yang panjang mengangas sampai panjang. Mengerikan sekali desis pandan wangi memalingkan wajahnya ketika beberapa kali lagi Suandaru masih ingin meyakinkan kedasyatan cambuknya. Ketika harimau itu menggeliat sekali lagi, maka Suandaru pun maju selangkah mendekatinya. Perlahan-lahan ia mengangkat cambuknya. Ia ingin meledakan cambuknya untuk yang terakhir kali dan membunuh harimau itu sekaligus. Terdengarlah ledakan yang sangat keras bagaikan ledakan petir di langit. Dengan sepenuh tenaga cambuk Suandaru terayun dan mengakhiri perjuangannya melawan harimau itu dalam rangka menguji kemampuan tenaganya. Pada saat yang hampir bersamaan, di dalam sebuah goa yarg sepi dan terpencil, telah terdengar pula ledakan yang sangat dasyat menguncang bagaikan gempa yang keras. Soonggok batu karang telah hancur pecah menjadi debu. Sesaat ruang di dalam goa itu menjadi gelap, sehingga Agung Sedayu sendiri justru harus menutup hidungnya dengan telapak tangannya. Napasnya rasa-rasanya menjadi sesak oleh debu yang menghambur memenuhi ruangan yang diguncang oleh kedasyatan kekuatan cambuk Agung Sedayu. Ketika ruangan itu kemudian menjadi terang kembali, maka Agung Sedayu melihat kepingan-kepingan batu-batu padas yang berserakan berhamburan di seluruh ruangan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam ia telah berhasil menyalurkan tenaga cadangannya sepenuhnya pada ujung senjatanya, sehingga ujung cambuknya yang lemas itu telah mampu meremukan seonggok batu karang yang keras. Sejenak Agung Sedayu berdiri termangu-mangu kemudian satu-satu ia melangkah dan duduk di atas sebuah batu yang lain merenungi kepingan batu karang yang telah dipecahkannya. Ketika swandaru dan pengirinnya berpacu kembali ke sangkal putung sambil membawa tubuh harimau yang terluka parah silang melintang itu. Agung Sedayu, di dalam biliknya. Sejenak ia masih duduk termangu-mangu. Tetapi ia sadar, sudah sampai pada batas yang diberikannya titik. Sebulan. Aku tinggal mempunyai waktu, berkata Agung Sedayu kepada, tetapi aku kira semua yang penting sudah aku lakukan dan masih berharap bahwa aku akan mendapatkan kesempatan mematangkannya lain kali. Tetapi sekarang aku sudah berhasil membuka pintu dan memasukinya setiap saat yang aku kehendaki. Agung Sedayu mengusap keringat yang membasai keningnya. Sejenak ia masih duduk, sejenak kemudian ia pun teringat bahwa sudah tidak turun dan menanak nasi. Karena itu, maka ia pun perlahan-lahan menuruni lubang sempit yang berbelok-belok, merangkak turun. Ia selalu merasa seolah-olah ia sedang beristirahat barang beberapa saat dan melihat-lihat dam di ua, lingkungan dinding goa. Ketika kemudian Agung Sedayu berada di mulut goa untuk mencari air, maka hampir di luar sadarnya ia memperhatikan cahaya matahari yang jatuh di atas dedaunan yang hijau rimbun di tebing sungai yang curam itu. Selembut angin yang berhembus menyusuri tebing sungai itu telah mengguncang dedaunan yang bergeser satu-satu di perapian cahaya matahari. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam ia sendiri kurang mengerti kenapa ia senang sekali, memandang cahaya matahari yang jatuh di dedaunan yang hijau segar. Sejenak Agung Sedayu mengambil nafas panjang sekali. Lalu melangkah ke sungai membawa mangkuk yang dibuatnya dari pelepah upih. Seperti yang selalu dilakukannya, maka Agung Sedayu pun kemudian menanak nasi dan menjerang air untuk minum. Agaknya kali yang terakhir karena di hari berikutnya ia harus kembali kepada gurunya di padepokan kecil yang telah dibangunnya. Agung Sedayu tiba-tiba telah dicengkam kerinduan kepada kemenakannya, gelagah putih. Ketika Agung Sedayu kembali ke dayam biliknya, ia masih ingin mempergunakan sisa waktu sebaik-baiknya. Setelah duduk merenung sejenak, maka mulailah ia dengan latihan-latihan terakhirnya bagi kekuatan-kekuatan yang diketemukannya di dalam goa itu. Sejenak kemudian ia pun telah duduk bersila di atas sebuah batu padas di dalam ruangan. Kedua tangannya pun telah bersilang di dadanya. Setelah mapan, maka mulailah ia memusatkan segenap pikiran, perasaan dan inderanya dalam pemusatan kekuatannya pada sorot matanya yang memiliki kemampuan sentuhan yang bersifat wadah. Beberapa saat kemudian Agung Sedayu teluh mulai dengan sentuhan-sentuhan sorot matanya meraba dinding ruangan itu. Ia sengaja tidak mempergunakan benda-benda lain, tetapi ia ingin mengetahui kekuatan rabaan sorot matanya pada dinding ruangan di dalam goa itu. Sesaat kemudian nampak ketegangan telah mencengkam Agung Sedayu. Keringatnya mulai mengalir di kulitnya. Semakin lama nampak betapa ia telah tenggelam dalam pengerahan tenaga pada sorot matanya yang mempunyai sifat wadah itu. Dalam puncak kekuatannya, perlahan-lahan nampak goresan-goresan kecil pada dinding ruangan itu. Semakin lama menjadi semakin jelas. Sehingga akhirnya, goresan-goresan itu nampak sebagai retak-retak yang menjalar pada dinding goa itu. Sesaat kemudian, dalam hentakan kekuatannya, Agung Sedayu sadar bahwa dinding goa itu pun pula pecah dan sedikit demi sedikit batu-batu padas mulai berguguran. Kesadaran itulah yang kemudian mulai menahan arus kekuatannya yang lebih dasyat lagi. Itulah yang sebenarnya ingin diketahuinya, betapa jauhnya kekuatan matanya yang tidak bersifat wadah, tetapi mempunyai kekuatan yang bersifat wadah itu. Agung Sedayu menghentikan rabaan dan sentuhan kekuatan matanya dasyat itu. Ia sengaja tidak menggunakan segenap kekuatannya, agar dinding goa itu tidak menjadi rusak karenanya. Ketika ia sudah selesai dengan pemusatan kekuatannya, dan kemudian melapaskannya, terasa betapa kelelahan telah mencengkamnya. Namun perlahan-lahan ia bangkit dan berjalan mendekati guguran padas yang runtuh dari dinding goa itu. Retak-retak yang masih melekat pada dinding nampak tusukan-tusukan yang seolah-olah telah menghentak pada batu-batu padas itu. Perlahan-lahan Agung Sedayu pun meraba dengan tangannya. Debu yang tebal pun kemudian runtuh pula. Debu yang melekat pada dinding yang setiap saat bertambah-tambah tebal beberapa lapis. Namun, ketika tangannya meraba di tempat yang agak tinggi, pada bagian-bagian yang runtuh oleh sentuhan matanya, ketajaman alat perabannya telah menyentuh sesuatu. Itulah sebabnya, maka dengan berdebar-debar ia pun mulai menghapus debu yang tebal pada dinding goa itu. Agung Sedayu terkejut. Ia melihat beberapa buah lukisan yang lamat-lamat pada dinding goa itu, yang seakan-akan telah hilang tertutup oleh debu yang tebal. Ilmu Kanuragan, ia bergumam dengan wajah yang tegang. Agung Sedayu tidak sabar lagi. Ia melepas kain panjangnya yang dengan serta merta dikibas-kibaskan pada dinding goa itu untuk menghapus debu permukaan dinding goa yang luas. Dengan berdebar-debar Agung Sedayu kemudian mulai memperhatikan lukisan-lukisan itu. Dengan segera ia mengenal, ilmu itu adalah ilmu yang sedang ditekuninya di padepokannya bersama gurunya, Ki Waskita dan Pamannya Widura. Ilmu yang pernah diturunkan oleh ayah kepada Kakang Untara dan yang pernah diterima oleh Paman Widura. Desisnya dengan hati yang berdebar-debar. Dengan tergesa-gesa, seolah-olah sedang dikejar oleh waktu yang semakin sempit, ia mulai menelusur ilmu itu dari permulaan. Sebagai seorang yang memiliki ilmu yang tinggi dalam tatarannya, serta orang yang serba sedikit telah pernah mengenal ilmu itu pula, maka Agung Sedayu pun segera mengetahui pangkal daripada ilmu itu. Dengan penuh gairah ia memperhatikan setiap tingkatan ilmu yang semakin lama menjadi semakin sempurna itu. Oh, betapa dasyatnya! Ilmu itu akan sampai pada unsur gerak yang paling tinggi. Dengan mengenal lukisan-lukisan ini, maka seseorang akan mendapat tuntunan unsur-unsur gerak dari ilmu itu sampai ke tingkat terakhir, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya, sementara ia melangkah terus mengelilingi dinding gua yang penuh dengan lukisan itu. Tingkat demi tingkat, dan semakin tinggi letak lukisan itu, semakin tinggi pula tingkat ilmu yang terlukis di dinding gua itu. Beberapa tulisan yang terselip di antara lukisan-lukisan itu memberikan beberapa petunjuk yang semakin jelas, bahwa orang yang melukis itu dengan sengaja telah memberikan dasar-dasar ilmunya yang semakin meningkat dalam urutan yang paling wajar, sampai akhirnya tentu akan mencapai puncaknya. Akhirnya Agung Sedayu yang sudah memiliki ilmu puncak itu tidak sabar lagi. Ia pun mempercepat langkahnya. Dengan bekal yang ada padanya, ia langsung dapat mengenali tingkatan ilmu yang terlukis pada dinding gua itu. Namun tiba-tiba langkahnya tertegun. Ia sudah sampai pada lukisan-lukisan yang semakin rumit. Untunglah bahwa ia pernah berusaha untuk mengenali dirinya sendiri lewat lukisan-lukisan yang pernah dibuatnya di sangkal putung. Dengan heran ia melihat, seolah-olah lukisan-lukisan itu telah terpanjang pada dinding gua itu pula. Secara naluriah aku mengikuti perkembangan ilmuku waktu itu dengan benar, Gumam Agung Sedayu. Dibantu dengan tangannya, ia mulai menelusur lukisan tata gerak dan sikap pemusatan tenaga dan penaja cadangan yang ada pada diri seseorang. Sikap puncak seperti yang baru saja dicapainya di dalam gua itu. Bahkan ada satu lukisan itu menuntun seseorang kepada tingkatan yang lebih tinggi, yang seolah-olah tidak lagi dapat dicapai dengan tanpa melepaskan diri dari kewadagan. Agung Sedayu benar-benar menjadi tegang. Ia melihat tarah ilmu itu pada suatu tingkatan yang paling dan penuh rahasia. Ia melihat seseorang mulai dengan tata gerak halusnya tanpa menyertakan wujud wadagnya. I, K melakukan sesuatu yang bersifat wadag. Seperti rabaan sorot matanya. Namun lebih luas dan tinggi. Bukan saja sorot matanya, tetapi seluruh dirinya yang harus melepaskan diri dari dirinya yang bersifat wadag, meskipun untuk tujuan yang bersifat wadag pula. Agung Sedayu benar-benar menjadi berdebar-debar, ia memperhatikan lukisan itu satu-satu. Namun semakin lama menjadi semakin berdebar-debar. Di ujung lukisan itu, ia melihat retak-retak dinding goa yang bahkan sebagian permukaan telah dirontokkan dengan tatapan matanya. Puncak ilmu ini ada di ujung itu, desis Agung Sedayu yang menjadi ragu-ragu. Bahkan kemudian kakinya bagaikan tidak mau melangkah lagi oleh kecemasannya sendiri. Dinding itu telah runtuh di sebagian kecil oleh kekuatan sorot matanya, justru pada bagian-bagian yang terpenting dari lukisan itu. Agung Sedayu belum sempat mempelajari dengan teliti lukisan-lukisan yang ada di dinding itu. Tetapi pengamatannya yang tajam telah dapat menangkap, bahwa sikap yang nampak pada lukisan di dinding akan sampai pada suatu puncak ilmu yang sulit untuk dicapai, meskipun dengan dasar yang ada padanya, akan dapat dipelajarinya. Selangkah Agung Sedayu maju. Tangannya masih meraba lukisan-lukisan pada dinding goa itu. Ia mulai melihat sikap yang mapan untuk sampai pada tingkat ilmu tertinggi dari cabang perguruan ayahnya sendiri. Tetapi ketika ia maju selangkah lagi, hatinya bagaikan rontok oleh kekecewaan yang memuncak. Dinding goa itu sudah retak, dan lukisan-lukisan yang terpahat pada dinding itu telah ikut rontok pula. Justru tepat pada sikap puncak dari ilmu cabang perguruan yang sedang diamatinya, cabang perguruan ayahnya sendiri. Kekecewaan yang tajam telah menusuk jantungnya, jika saja lukisan itu masih ada, ia akan mendapat tuntunan untuk mempelajarinya lebih jauh. Meskipun ia telah sampai pada puncak ilmunya sendiri, tetapi agaknya masih ada selapis yang lebih tinggi yang dapat dipelajarinya dari lukisan-lukisan yang terdapat di dinding goa itu. Tetapi kaki Agung Sedayu bagaikan menjadi tidak berdaya sama sekali. Ketika terpandang olehnya bagian-bagian dari lukisan itu yang patah dan pecah karena reruntuhan dinding goa itu. Oh, Agung Sedayu tiba-tiba saja telah terduduk dengan lemahnya, aku telah merusak peninggalan yang tidak ternilai harganya ini. Kekecewaan penyesalan dan berbagai macam perasaan telah bercampur baur di dalam dirinya. Ia merasa telah kehilangan barang yang paling berharga, yang dicarinya dan belum pernah diketemukannya. Tetapi kemudian dengan penuh kesadaran ia melihat yang belum diketemukan itu telah hilang. Penyesalan yang menghentak dadanya itu bagaikan telah menghisap semua kekuatan tubuhnya. Ilmunya yang dasar tidak berarti sama sekali untuk melawan kekecewaan di dalam diri. Bahkan dengan geram ia menyesali diri. Betapa sombongnya aku. Kenapa aku telah mencoba memecahkan dinding padas itu? Kenapa aku tidak mempergunakan batu-batu atau sasaran lain, selain dinding goa? Kini aku telah membuat kesalahan yang tidak bisa terampuni. Agung Sedayu menutup kedua belah matanya. Yang hilang itu tidak akan dapat diketemukannya lagi. Untuk beberapa saat Agung Sedayu terduduk dengan lemahnya menyesali dirinya. Terasa matanya menjadi panas, dan seakan-akan ia telah menutup pintunya sendiri bagi ilmu yang lebih sempurna. Sekilas ia memandang dinding goa itu sekali lagi. Matanya yang tajam dapat melihat gorsan-gorsan halus yang tidak begitu dalam pada dinding goa itu. Memang tidak begitu jelas. Apalagi setelah tertutup debu bertahun-tahun lamanya. Lukisan itu benar-benar telah. Agung Sedayu menemukan kembali lukisan, tertutup debu itu, setelah ia menemukan pula harapan terakhir. Bagian yang terpenting. Yang ada itu tidak berarti apa-apa lagi BLN. Tiba-tiba Agung Sedayu menggeram, Aku sudah mencapai tingkat ilmu sejajar dengan ilmu tertinggi ilmu yang masih tersisa pada dinding goa itu. Meskipun dari cabang perguruan yang lain, namun aku yakin bahwa tingkat itu sudah aku capai. Tanpa peningkatan lagi, maka lukisan-lukisan itu sudah tidak akan ada artinya apa-apa lagi. Daripada ilmu itu diketemukan oleh orang lain, yang mungkin akan dapat disalahgunakan, Maka sebaiknya, lukisan itu aku hancurkan saja sama sekali. Agung Sedayu tiba-tiba saja bagaikan menemukan kembali kekuatannya. Dengan hati yang geram ia meloncat berdiri. Dengan kaki renggang dan tangan bersilang di dada, ia mulai mempersiapkan diri. Ia ingin menghapus semua lukisan yang ada dengan tatapan matanya. Namun tiba-tiba saja seolah-olah ia melihat gelagah putih melintas di hadapan matanya. Seolah-olah ia melihat anak muda itu mencoba mencegahnya dan bertanya, Apakah aku tidak berhak ikut mewarisinya? Sejenak Agung Sedayu termangu-mangu. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Bayangan gelagah putih mulai bermain diangan-angannya. Kasihan anak itu, desis Agung Sedayu, ia pun berhak mewarisi ilmu itu seperti aku dan kakang untara. Adalah tidak adil jika aku merusak seluruhnya. Bahwa aku telah mematahkan puncak ilmu itu, adalah benar-benar suatu kecelakaan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sekali lagi dipandanginya dinding goa yang runtuh itu. Justru pada tingkat ilmu yang tertinggi. Namun tiba-tiba sorot matahari yang tersisa menerobos masuk pada lubang di langit-langit goa itu, seolah-olah ia melihat sorot yang ajaib bagi dirinya. Ia sadar, bahwa sorot itu, adalah sorot matahari. Sorot yang memancar dari benda langit yang masih tetap menjadi rahasia. Mungkin seseorang masih akan dapat mencari beberapa unsur kejelasan mengenai matahari itu sendiri. Tetapi dalam hubungan yang utus dari seluruh isi langit, maka manusia bagaikan berhadapan dengan rahasia yang maha besar dan tidak terungkapkan. Dan kini, kesadaran itulah yang telah menikam jantung Agung Sedayu. Dalam alam yang kecil ini pun ia masih harus menjumpai rahasia yang tidak terungkapkan. Batas yang diperkenankan dicapainya adalah batas yang masih ada. Seolah-olah sorot matahari itu sudah memperingatkannya. Bahwa memang belum waktunya baginya untuk mengetahui rahasia tertinggi dari ilmu itu rahasia yang untuk sementara masih diselubungi oleh batasan dari sumber segala yang ada. Ternyata bahwa kesempatan bagiku masih selalu dibatasi oleh kekuasaannya, berkata Agung Sedayu. Dengan demikian ia justru merasa telah bersalah bahwa ia hampir saja kehilangan akal karena puncak ilmu yang tidak dapat dicapainya itu. Hampir saja ia melupakan keterbatasannya sebagai manusia yang tidak lebih dari debu dalam imbangan seluruh alam. Betapa sombongnya aku, desisnya, yang sudah aku capai rasa-rasanya masih selalu kurang tanpa pernyataan terima kasih sama sekali dari sumber kurnia ini. Seharusnya aku berlutut dan mengucapkan terima kasih bahwa aku telah mencapai sesuatu yang sangat berharga. Bukan sebaliknya mengumpati diri sendiri dengan tamatnya. Agung Sedayu pun kemudian mencoba mengendapkan hatinya, betapapun kekecewaannya kadang-kadang masih terasa menyentuh perasaannya. Namun kemudian ia justru duduk sambil menyilangkan tangannya. Ia merasa wajib untuk mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kasih, Yang Lelah. Memperkenankannya membuka pintu bagi pencapaian ilmunya yang semakin meningkat. Bahwa aku masih belum diperkenankan mencapai tingkatan ilmu yang tertinggi, itu memang masih belum waktunya, berkata Agung Sedayu kepada diri sendiri. Dengan demikian, Agung Sedayu dapat sekedar mengobati kekecewaannya dengan pengakuannya atas kekecilan dirinya sendiri dalam hubungannya dengan alam yang besar dan apalagi dengan penciptanya. Dengan pengakuannya itu, maka Agung Sedayu merasa bahwa yang perlu dilakukannya di dalam goa itu memang sudah cukup. Tepat dalam jarak waktu yang diberikan oleh gurunya, ia dapat menyelesaikan pencapaian yang panjang dari bagian terakhir yang paling sulit. Bahkan ia telah sampai pada pencapaian yang penting, dengan kemampuannya mempergunakan tenaga yang tidak bersifat wadak dalam sentuhan yang bersifat wadak. Dalam pada itu, Suandaru Geni yang berlatih dengan gigihnya, telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi pula dalam oleh Kanuragan meskipun dalam segi yang berbeda dengan Agung Sedayu sesuai dengan perhatiannya terhadap keadaan di sekitarnya. Ia menjadi seorang yang tangkas seperti kijang, tetapi kuat seperti seekor gajah. Senjatanya yang mendapat sedikit tambahan pada juntainya, merupakan senjata yang sangat berbahaya, karena setiap sentuhan akan dapat merobek kulit daging. Jangankan kulit daging seseorang, bahkan seekor harimau pun tidak dapat menahan goresan juntai cambuk yang menyobek kulitnya. Menjelang malam Purnama Naik, Kiai Gringsing duduk di pendapat pada pokan kecilnya bersama Ki Waskita. Gelagah putih masih sibuk di belakang menyalakan lampu yang akan dipasang di regol dan pendapat pada pokan itu. Hari ini adalah hari terakhir yang aku berikan kepada Agung Sedayu, berkata Kiai Gringsing. Ki Waskita mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan Agung Sedayu tidak salah hitung atau tenggelam dalam kesibukan sehingga ia tidak ingat lagi akan waktu. Jika ia menyadari saat ini, maka ia tentu akan datang tepat pada waktunya. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, Agung Sedayu adalah anak yang patuh. Aku percaya, jika tidak ada halangan apapun juga, ia akan datang hari ini, selambat-lambatnya akhir malam nanti. Ki Waskita pun mengangguk-angguk. Agung Sedayu bukannya orang yang biasa mengabaikan perintah. Dalam pada itu, Agung Sedayu memang sudah berkemas meninggalkan bilik di dalam goanya. Ketika ia menengadahkan wajahnya, maka lubang di langit-langit bilik itu sudah menjadi buram. Perlahan-lahan Agung Sedayu pun kemudian meninggalkan bilik itu dengan hati yang berat. Seolah-olah ia masih ingin tinggal lebih lama lagi. Tetapi tidak dapat mengabaikan perintah gurunya, bahwa waktu yang sebulan itu sudah lalu. Sekali lagi ia merangkak keluar dari lubang yang panjang dan berkelok-kelok turun ke jalur goa. Kemudian membenahi barang-barang yang masih akan dibawanya kembali. Beberapa lembar pakaian. Ketika Agung Sedayu melangkah keluar dari mulut goa, terasa kakinya bagaikan menjadi lemah, seperti juga otot-ototnya yang terasa letih sekali. Ternyata selama di dalam goa, Agung Sedayu telah memeras semua tenaga yang ada, sedangkan ia hampir tidak menghiraukan makan dan minumnya. Bekal yang dibawanya, yang memang kurang mencukupi itu, ternyata justru masih tersisa. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar, bahwa ketekunannya berlatih telah membuatnya kadang-kadang lupa kepada wadagnya, kepada tubuhnya, sehingga baru di saat terakhir terasa betapa sebenarnya lemahnya badannya. Tetapi ternyata bahwa kekurangan bagi tubuhnya itu tidak mempengaruhi latihan-latihan yang dilakukannya. Seolah-olah ia mendapatkan kekuatan yang lain kecuali kekuatan tubuhnya semata meta. Dan ternyata bahwa ia telah dapat mempergunakan sebaik-baiknya. Setelah semuanya selesai, maka Agung Sedayu pun kemudian bersiap-siap untuk meninggalkan goa itu. Dengan ragu-ragu ia melangkah. Namun rasa-rasanya langkahnya menjadi semakin berat. Ketika sekali lagi ia berhenti dan berpaling, maka dilihatnya wajah goa itu telah disaput oleh gelapnya malam. Namun dalam pada itu cahaya yang kekuning-kuningan mulai mi titik koma bulan yang bulat telah timbul dari balik cakrawala. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan taat pingin yang lemah ia berjalan membawa sebungkus kecil pakaiannya menyusur tebing sungai yang curam. Dalam perjalanan kembali kepada pokan, mulailah Agung Sedayu membayangkan masa lampaunya. Ia memang heran bahwa di masa kanak-kanak ia sudah pernah datang ke tempat itu bersama kakaknya, Untara. Itu adalah sesuatu yang menimbulkan berbagai pertanyaan. Agaknya dengan sengaja ayah menunjukkan tempat ini. Ayah dengan sengaja mendorong kakak Untara dan yang kebetulan aku waktu itu mengikutinya, pergi ke mulut goa ini, karena di dalamnya justru terdapat tuntunan ilmu yang mencapai tingkat tertinggi itu, berkata Agung Sedayu kepada diri sendiri. Tetapi kenapa ayah tidak berterus terang, sehingga sampai pada akhir hayatnya, ayah tidak sempat memberitahukan sesuatu mengenai isi goa itu? Tetapi pertanyaan itu akan tetap menjadi pertanyaan. Bahkan Agung Sedayu pun menjadi ragu-ragu. Apakah ayahnya juga mengetahui bahwa di dalam goa itu ada lukisan-lukisan pokok-pokok tata gerak dan sikap dari ilmu yang dimiliki oleh ayahnya itu? Agung Sedayu termangu-mangu. Rasa-rasanya lukisan-lukisan itu memang belum pernah disentuh oleh seseorang untuk waktu yang lama sekali. Menilik tataran ilmu kakaknya, maka tentu Untara pun belum pernah melihat lukisan-lukisan ilmu di dalam goa itu. Rahasia yang sulit untuk dipecahkan, gumam Agung Sedayu kepada diri sendiri. Karena itulah, maka untuk sementara Agung Sedayu ingin menyimpan rahasia itu di dalam hatinya. Mungkin pada suatu saat ia dapat menemukan jalan pemecahan yang dapat mengungkap ruang di dalam goa itu. Dalam pada itu, ketika ia mulai mendaki tebing, terasa tubuhnya menjadi letih sekali. Dengan demikian ia semakin menyadari, betapa keterbatasannya sebagai mahluk yang sangat kecil itu. Betapapun tingginya pencapaian ilmu seseorang, namun ia tetap merupakan mahluk yang dibatasi oleh kodratnya. Agaknya aku terlalu tekun berlatih, sehingga aku melupakan wadahku, desis Agung Sedayu. Demikianlah, maka ia pun mulai berangkak-rangkak naik ke atas tebing yang curam. Keletihannya terasa sangat mengganggunya. Meskipun karena tekadnya dan latihan-latihan yang pernah dilakukan, maka akhirnya ia dapat mengatasi kesulitan itu. Dengan bantuan cahaya bulan bulat di langit ia melihat dengan jelas, tebing yang curam dengan batu-batu padas yang menjorok. Di bawah kakinya, nampak mengalir air yang bening memantulkan cahaya bulan yang jauh pada aliran riak yang keputih-putihan di sela-sela batu-batu yang besar. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan tatapan matu yang redup, seakan-akan ia mengucapkan selama tinggal kepada sungai, tepian dan tebing yang curam itu. Perlahan-lahan Agung Sedayu pun kemudian melanjutkan perjalanannya ke sebuah padepokan kecil di luar kademangan Jatianom. Padepokan yang belum lama dibangunnya bersama Kiai Gringsing, gelagah putih dan dibantu oleh Ki Waskita, dengan tenaga dan bahan-bahan yang dikirim oleh kakaknya, Ki Untara dan pamannya Ki Widura. Tetapi Agung Sedayu masih harus melintasi hutan yang meskipun tidak begitu lebat, tetapi cukup memperlambat langkahnya yang kelelahan dan lemah. Untunglah bahwa di dalam hutan itu ia tidak menemukan gangguan apapun juga. Seandainya ia bertemu dengan binatang buas di perjalanannya, maka ia harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya pada saat wadagnya tidak memungkinkan. Mungkin aku dapat melawannya, berkata Agung Sedayu di dalam hati, tetapi aku tentu akan kehabisan tenaga sama sekali, sehingga perjalananku menjadi semakin lambat. Namun Agung Sedayu ternyata dapat meninggalkan hutan itu tanpa rintangan apapun juga. Ia mendengar juga aung. Harimau di kejauhan. Tetapi agaknya harimau itu tidak mencium baunya dan tidak mengganggu perjalanannya. Agung Sedayu masih mempunyai waktu semalam untuk mencapai padepokannya, meskipun dengan demikian ia sudah melampui batas waktu meskipun hanya sedikit. Tetapi agaknya gurunya pun membatasi waktunya sampai menjelang pagi. Perjalanan Agung Sedayu bukannya perjalanan yang terlalu panjang. Karena itu, betapa letih dan lemahnya, ia masih mampu untuk menempuh perjalanan kembali kepada pokan meskipun memerlukan. Waktu yang cukup lama. Semakin dekat Agung Sedayu dengan padepokannya, ia menjadi semakin berdebar-debar. Banyak yang akan dapat disampaikan kepada gurunya, hasil dari saat-saat ia mengasingkan diri. Pencapaian tingkat ilmu yang lebih tinggi akan mengembirakan hati gurunya. Juga bentuk-bentuk yang lain dari berbagai macam sikap dan tata gerak akan menumbuhkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas padanya di masa depan. Namun hatinya masih juga berdebar-debar jika ia mengenang lukisan-lukisan pada dinding ruang di dalam goa itu, yang justru telah hilang bagian yang terpenting dan tertinggi. Demikianlah, akhirnya Agung Sedayu pun telah menelusuri jalan yang langsung menuju kepada pokannya. Jalan yang tidak begitu lebar dan masih terlalu sepi. Apalagi di malam hari. Tetapi aku tidak kembali dengan tangan hampa, berkata Agung Sedayu kepada diri sendiri. Langkahnya terhenti sejenak ketika dari kejauhan ia melihat lampu abur diregol pada pokannya yang kecil. Pada pokannya yang baru ditinggalkan tidak lebih dari satu bulan, tetapi rasa-rasanya sudah terlalu lama. Apalagi pada pokan itu memang pada pokan yang masih baru baginya. Langkahnya jadi semakin berat, semakin ia mendekati pintu regol. Karena itu, ketika ia telah berdiri di luar pintu, maka sekali lagi ia terhenti sejenak mengatur pernafasannya. Badannya memang terasa sangat letih dan lemah. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian mendorong pintu regol pada pokannya. Ternyata pintu itu tidak diselarak, hingga ia pun dengan mudah dapat membukanya. Namun ketika ia melangkah masuk, terasa dadanya menjadi berdebar-debar. Ternyata ia masih melihat dua orang duduk di pendapa, menghadapi lampu minyak yang masih menyala, mangkuk minuman dan beberapa potong makanan. Guru masih bangun. Agaknya dengan sengaja ia menunggu kedatanganku bersama kiwas kita, ternyata dari persediaan yang ada, katanya di dalam hati. Dalam pada itu, Kiai Gringsing yang sengaja menunggu kedatangannya bersama kiwas kita, seperti yang diduganya, sengaja duduk di pendapa berdua sambil berbincang-bincang panjang lebar. Mula-mula gelagah putih ikut bersama mereka. Ialah yang menyediakan minuman dan makanan, karena ia sendiri ingin ikut serta. Tetapi ia pun ternyata letih dan kantuk, sehingga ia pun telah tertidur di sudut pendapa itu juga. Ternyata grit pintu regol itu telah didengar oleh kedua orang tua yang ada di pendapa. Ketika mereka memperhatikan keremangan bayangan regol halaman, maka mereka sudah melihat sesosok tubuh yang perlahan-lahan memasuki halaman. Kiai Gringsing bergeser setapak, sementara kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Kedua orang tua itu memperhatikan sesosok yang berjalan tertatih-tatih melintasi cahaya bulan yang jatuh di halaman. Kiwas kita, desis Kiai Gringsing. Aku melihat kekurangan pada anak itu. Nampaknya ia lemah sekali, sahut kiwas kita. Keduanya yang semula ingin menunggu saja di pendapa, kemudian merubah niatnya. Dengan tergesa-gesa keduanya pun kemudian bangkit berdiri dan menyongsong turun ke halaman. Agung Sedayu, desis Kiai Gringsing. Agung Sedayu mencoba tersenyum. Tetapi rasa-rasanya kepalanya menjadi pening, sehingga langkahnya pun menjadi semakin lamban. Kenapa kau? Bertanya Kiai Gringsing sambil menangkap lengannya, sementara kiwas kita memegang lengannya yang lain. Agung Sedayu tidak segera menjawab. Ia mencoba menenangkan hatinya dan mengatur perasaannya. Tetapi Kiai Gringsing adalah orang yang cukup berpengalaman. Rabaan tangannya segera memberikan kesan kepadanya, kekurangan yang ada pada muridnya. Dan agaknya demikian juga pada kiwas kita. Tangannya yang memegang lengan Agung Sedayu segera memberitahukan kepadanya, bahwa tubuh Agung Sedayu menjadi sangat kurus dan lemah. Keduanya pun kemudian memapah Agung Sedayu naik ke pendapa dan didudukannya di atas tikar yang putih. Kiai Gringsing pun kemudian menuangkan minuman yang sudah agak dingin pada mangkuk gelagah putih dan kemudian. Memberikan kepada Agung Sedayu, minumlah. Kau letih sekali. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian menerima mangkuk itu. Namun rasa-rasanya tangannya menjadi gemetar. Dengan dibantu oleh Kiai Gringsing, maka Agung Sedayu pun kemudian minum beberapa teguk. Meskipun minuman itu sudah tidak lagi cukup panas, tetapi masih memberikan kesegaran pada tubuhnya. Makanlah, desis kiwas kita sambil memberikan beberapa potong makanan kepada Agung Sedayu yang letih. Hampir di luar sadarnya, Agung Sedayu pun kemudian mengambil sepotong makanan dan dengan Tangan yang gemetar, ia pun segera menyuapi mulutnya yang terasa menjadi tegang. Kiai Gringsing dan kiwas kita masih belum bertanya sesuatu. Tetapi seolah-olah mereka sudah dihadapkan pada peristiwa yang dapat diketahuinya dari ujung dan pangkalnya. Agung Sedayu tentu terlalu tekun melatih diri, sehingga ia melupakan kebutuhan jasmaniahnya. Kekurangan makan dan minum akan membuat tubuhnya menjadi lemah dan letih betapapun tinggi ilmu seseorang. Yang dapat dilakukan adalah membiasakan diri mengurangi makan dan minum. Tetapi pada batas-batas tertentu bagi kemampuan daya tahan wadagnya, karena makan dan minum adalah kebutuhan mutlak menurut kodratnya. Setelah minum beberapa teguk dan makan sepotong makanan, maka Kiai Gringsing mulai bertanya kepada muridnya tentang keselamatannya selama dalam perjalanan yang dilakukannya tepat sampai batas terakhir yang diberikan kepadanya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Minum yang seteguk dan makanan yang sepotong, rasa-rasanya telah memberikan pengaruh kepada tubuhnya. Perlahan-lahan Agung Sedayu bergeser sambil mencoba menjawab pertanyaan gurunya tentang keselamatannya. Kau kurus sekali, berkata Kiai Gringsing, waktu yang sebulan telah melarutkan kulit dagingmu, Agung Sedayu menundukan kepalanya. Aku dapat menebak apa yang kau lakukan. Kau tidak sempat atau kurang memperhatikan wadagmu. Sebelum aku bertanya tentang peningkatan ilmumu selama kau dalam perjalanan, maka kesan yang aku lihat pertama-tama adalah ketidakseimbangan antara kemauanmu untuk mencapai sesuatu dengan pemeliharaan jasmanimu yang merupakan wujud dari dirimu, karena kau bukanlah Agung Sedayu tanpa wadagmu. Agung Sedayu hanya menundukan wajahnya saja. Ia menyadari bahwa keseimbangan itu memang kurangi di peliharanya. Itu bukan berarti bahwa kau harus memanjakan wadagmu semata meta. Tetapi wadagmu terdiri dari tulang dan daging yang memerlukan pemeliharaan yang cukup. Kau memang dapat menguranginya dengan latihan-latihan tersendiri, tetapi dalam lintas-lintas yang tidak akun dapat kau lampaui. Ya Guru, jawab Agung Sedayu, kemudian aku menyadari. Dan aku telah mengalami akibatnya. Selanjutnya aku akan dapat selalu mengingatnya. Baiklah, berkata Kiai Gringsing, tentu banyak yang dapat kau ceritakan selama perjalananmu yang pendek itu. Mungkin kau hanya sekedar berjalan saja sebulan penuh. Mungkin kau berhenti di tempat-tempat tertentu. Atau mungkin kau mengalami benturan kekerasan dengan binatang buas atau menolong orang-orang yang mengalami kesusahan. Tetapi nampaknya kau masih terlampau lemah sekarang ini. Aku tahu, bahwa kelemahanmu itu justru menunjukkan kesungguhanmu. Tetapi ketidakseimbangan itu tidak menguntungkanmu, Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu. Sekarang, beristirahatlah. Minumlah beberapa teguk lagi, dan makanlah satu atau dua potong makanan. Kemudian kau mencuci kaki di pakiwan dan beristirahatlah. Aku tidak tergesa-gesa untuk mendengarkan cerita ramu yang panjang. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian minum lagi beberapa teguk dan makan sepotong makanan. Ia sadar, dalam keadaan yang demikian, ia tidak boleh makan terlalu banyak, agar perutnya tidak terganggu karenanya. Seperti yang dipesankan gurunya, maka ia tidak akan menceritakan pengalamannya saat itu. Ia memang ingin beristirahat menjelang matahari terbit. Namun dalam pada itu, gelagah putih yang tertidur di sudut pendapat ternyata telah terbangun oleh pembicaraan mereka. Karena itu, ketika ia melihat Agung Sedayu, ia pun segera melompat dan dengan tergesa-gesa mendekatinya. Jangan kau genggu dahulu kakakmu, berkata kiwas kita, ia masih terlalu lemah. Gelagah putih yang mula-mula tidak memperhatikan keadaan Agung Sedayu, mencoba mengamatinya. Dan ia pun kemudian dapat melihat dalam cahaya lampu minyak, bahwa Agung Sedayu memang nampak kurus dan pucat. Apakah kau sakit kakang? Bertanya gelagah putih. Agung Sedayu menggeleng. Katanya dalam nada datar, aku sehat-sehat saja. Tetapi kau kurus dan pucat. Agung Sedayu mencoba tersenyum betapapun kecutnya. Biarlah kakakmu kepakiwan, potong kiai gringsing ketika ia melihat gelagah putih masih akan bertanya berkepanjangan. Gelagah putih menarik nafas panjang. Tetapi ia pun kemudian membiarkan Agung Sedayu melangkah. Perlahan-lahan menuju kepakiwan. Minuman yang diteguknya telah memberikan sedikit kesegaran pada tubuhnya, sehingga meskipun kadang-kadang ia masih harus berpegangan batang-batang perdu di kebun belakang, namun ia pun sempat membersihkan diri dan kemudian memasuki ruang dalam langsung ke biliknya. Meskipun bilik itu sudah ditinggalkannya sebulan, agaknya gelagah putih telah memeliharanya dengan rapi, sehingga ketika ia memasukinya, seolah-olah ia berada pada suasana sebelum ia meninggalkan padepokan kecilnya. Setelah berganti pakaian, maka Agung Sedayu pun mencoba membaringkan dirinya di pembaringan. Terasa alangkah nikmatnya. Punggungnya yang bagaikan retak, rasa-rasanya dapat menjadi lurus dan pulih kembali. Dengan berbaring ia dapat mengatur pernafasannya dan keadaan tubuhnya yang letih sekali. Setelah beberapa lama ia berada di dalam goa, duduk dan bersandar batu-batu padas yang keras, maka pembaringannya segera memberikan suasana yang lain dan nyaman. Itulah sebabnya, maka kesadarannya pun segera menjadi kabur. Sesaat kemudian Agung Sedayu itu pun telah tertidur nyenyak. Anak itu agaknya letih sekali, gumam Kiai Gringsing yang ternyata telah duduk di pendapa semalam suntuk bersama kiwas kita, karena ternyata sejenak kemudian langit di ujung timur pun telah menjadi kemerah-merahan. Aku akan mengambil air, desis gelagah putih. Masih terlalu pagi, sahut Kiai Gringsing. Tetapi di saat-saat begini aku tidak akan dapat tidur lagi, gelagah putih tidak menunggu jawaban Kiai Gringsing. Ia pun segera pergi ke sumur, mengambil air untuk mengisi jambangan di pakiwan dan di dapur. Sementara itu, Kiai Gringsing dan kiwas kita justru memasuki biliknya masing-masing. Meskipun mereka tidak akan tidur menjelang fajar, namun mereka pun masih sempat membaringkan dirinya di pembaringan. Ketika derit senggut terdengar semakin keras, maka Kiai Gringsing pun telah bangkit pula dari pembaringannya. Seperti biasa ia pun mengambil sapu lidi, dan seperti biasanya pula ia membersihkan halaman depan, sementara kiwas kita mulai membersihkan longkangan. Pada pokan kecil itu rasa-rasanya telah mulai bangun. Namun di antara penghuninya masih ada yang tidur dengan nyenyaknya, seolah-olah tidak menghiraukan orang-orang lain yang sudah mulai sibuk dengan kerjanya sehari-hari. Tetapi Kiai Gringsing memang membiarkan Agung Sedayu tidur sepuas-puasnya. Dengan demikian maka keadaan tubuhnya akan menjadi bertambah baik setelah dengan sungguh-sungguh ia melatih diri selama sebulan. Gelagah putih yang sedang menimba air, tidak henti-hentinya bertanya kepada diri sendiri, apakah Agung Sedayu sedang menderita sakit? Tetapi nampaknya ia memang sakit. Pucat, kurus dan lemah sekali, gelagah putih mencoba menjawabnya. Demikian nyenyaknya Agung Sedayu tidur, maka ia baru terbangun ketika cahaya matahari yang menyusup dinding jatuh di wajahnya. Sambil mengedip-ngedipkan matanya, ia mencoba mengetahui waktu dengan bayangan cahaya matahari yang menyusup masuk ke dalam biliknya. Oh, sudah terlalu siang, desisnya. Perlahan-lahan ia bangkit. Tubuhnya masih terasa lemah, meskipun sudah agak menjadi segar sedikit setelah beristirahat beberapa lamanya. Ketika ia keluar dari biliknya, ia mendengar kesibukan di longkangan. Dengan ragu-ragu ia menengok lewat pintu butulan. Ternyata kiwas kita sedang membelah kayu dengan sebuah kapak kecil. Sambil tersenyum kiwas kita menyapa Agung Sedayu yang menggosok matanya, Kau sudah bangun Agung Sedayu. Agung Sedayu menarik nafas. Jawabnya, aku tidur terlalu nyenyak. Agaknya aku telah bangun kesiangan. Sekali-sekali kau boleh bangun kesiangan, dimanakah gelagah putih ia bertanya. Pengoklah di dapur. Baru saja ia ribut kehabisan kayu bakar. Dan aku sedang membuat kayu bakar baginya. Agung Sedayu kemudian pergi ke dapur. Dilihatnya gelagah putih sedang sibuk menghembus api di perapian yang agaknya masih terlalu basah, Sehingga nyalanya agak kurang baik. Nafasmu akan habis, desis Agung Sedayu. Oh, marilah Kakang, gelagah putih tiba-tiba saja telah bangkit, Semalam Kiai Gringsing mencegah aku mengganggu Kakang. Apakah Kakang sedang sakit? Sudah aku katakan, aku tidak apa-apa. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Tetapi Agung Sedayu lah yang kemudian berbicara lagi, Apimu. Air itu tidak akan mendidih. Dan bahkan akan berbau asap jika apimu tidak kau nyalakan. Oh, gelagah putih pun berjongkok lagi di muka perapian. Sekali lagi ia menghembus api itu, sehingga matanya menjadi merah karena asap. Namun akhirnya apinya itu pun menyala. Agung Sedayu pun kemudian duduk di dekat gelagah putih. Rasa-rasanya menyenangkan sekali duduk di muka api di bawah periuk untuk menanak nasi. Seakan-akan Agung Sedayu sedang melepaskan semua persoalannya dengan ilmunya yang membuatnya menjadi sangat letih. Namun sejenak kemudian, ketika api sudah menyala, mulailah gelagah putih dengan pertanyaannya yang beruntun, seolah-olah pertanyaan itu sudah disusunnya sejak beberapa hari yang lalu. Agung Sedayu tersenyum. Jawabnya, aku akan bercerita tentang perjalananku. Tetapi tidak sekarang. Aku masih sangat letih. Oh, gelagah putih menjadi kecewa. Tetapi menilik keadaan tubuhnya, Agung Sedayu memang nampak sangat letih. Perjalananku adalah perjalanan yang menyenangkan, berkata Agung Sedayu, banyak manfaat yang dapat diambil. Gelagah putih mengangguk-angguk. Tetapi ternyata bahwa Agung Sedayu benar-benar belum akan menceritakan kepadanya, meskipun hanya sebagian kecil saja. Tetapi gelagah putih tidak memaksanya. Ia tahu bahwa Agung Sedayu benar-benar sangat letih. Sehingga karena itu, maka ia pun tidak bertanya lagi tentang perjalanan Agung Sedayu dan menyimpan keinginannya sampai saatnya Agung Sedayu bersedia menceritakan. Sebenarnya lah Agung Sedayu masih ingin minta banyak pertimbangan dari gurunya dan kiwas kita tentang pengalamannya selama ia meninggalkan pada tuakan. Apakah yang dapat dilakukannya kemudian bagi dirinya dan mungkin bagi gelagah putih? Dalam pada itu Kiai Gringsing juga sudah menunggu kesempatan untuk mendengarkan cerita muridnya. Tetapi ia masih dapat mengerti sampai keadaan Agung Sedayu menjadi semakin baik. Setelah sehari berada di padepokan, nampaknya ia tentu akan memerlukan beberapa hari untuk memulihkan keadaan tubuhnya yang kekurus-kurusan itu. Di sore hari, setelah semua pekerjaan selesai, maka Agung Sedayu pun duduk di pendapa padepokan kecilnya bersama mereka, maka Agung Sedayu berkata, Gelagah putih Tentu menyenangkan sekali jika kita duduk di pendapa sambil minum-minuman panas. Gelagah putih mengerutkan keningnya. Tetapi ternyata ia cukup cerdas menangkap maksud kakaknya, sehingga ia pun kemudian meninggalkan pendapa dan pergi ke dapur. Aku tidak boleh ikut mendengarkannya, gumamnya. Dalam pada itu, di pendapa, Agung Sedayu yang telah nampak lebih segar itu pun mulai dengan ceritanya. Sejak ia berangkat, semuanya yang telah terjadi, dan jarak jangkauannya atas peningkatan ilmunya. Kiai Gringsing dan Kiwas kita mendengarkannya dengan bersungguh-sungguh. Mereka membayangkan, apakah yang telah terjadi atas muridnya itu, seolah-olah mereka dapat melihat sendiri, apa yang sudah dilakukan oleh Agung Sedayu. Jadi kau tidak pergi terlalu jauh Agung Sedayu, bertanya Kiai Gringsing. Tidak guru. Aku tidak pergi terlalu jauh. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Dalam pada itu, ia pun mulai membayangkan muridnya yang seorang lagi. Suandaru Geni. Meskipun Kiai Gringsing belum melihat hasil peningkatan kedua muridnya itu atas ilmu yang diberikan kepada mereka, namun Kiai Gringsing sudah dapat membayangkan perbedaan ciri dan pribadi dari ilmu yang ada di kedua muridnya yang memang memiliki dasar kepribadian yang berbeda itu. Sambil menarik nafas dalam-dalam. Kiai Gringsing bertanya, Agung Sedayu. Bagaimanakah mungkin kau dapat menemukan goa di tebing sungai yang curam itu? Sejak kecil aku pernah melihat mulut goa itu, jawab Agung Sedayu. Sejak kecil? Kiai Gringsing menjadi haran. Agung Sedayu pun kemudian menceritakan teka teki di dalam hatinya. Apakah pada saat itu ayahnya dengan sengaja memberikan petunjuk kepada Untara agar ia datang dan memasuki goa itu? Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam tetapi ia pun tidak dapat menemukan jawabannya dengan pasti. Aku kira dugaanmu mendekati kebenaran, berkata gurunya, tetapi selanjutnya kisah dewa tidak sempat memberikan petunjuk lebih jauh lagi sampai saat ajalnya. Jika ayah benar mengetahuinya, kenapa ayah tidak pernah berterus terang, atau setidak-tidaknya cerita tentang goa itu? Jika ceritaannya memberikan arah meskipun serba sedikit, tentu kakang Untara akan berusaha untuk mencarinya. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Katanya, memang kita tahu apa yang sudah terjadi sebenarnya. Tetapi agaknya memang ada hubungannya bahwa pada masa kanak-kanak Untara telah menemukan mulut goa itu tetapi yang dewasanya tidak menghiraukannya lagi. Dan aku sudah merusakkan pahatan lukisan pada dinding goa itu guru. Kiai Gringsing termangu-mangu. Ia mencoba menilai apa saja yang sudah dilakukan oleh Agung. Sedayu. Pencapaiannya yang cukup banyak, tetapi juga kekecewaan, yang mencengkamnya karena ia telah merusakkan serangkaian lukisan pada dinding goa itu. Namun dalam pada itu, secara keseluruhan. Pencapaian ilmu, ternyata Agung Sedayu pesat sekali, jauh di atas dugaan gurunya. Gurunya sama sekali masih belum memperhitungkan bahwa Agung Sedayu akan dapat mengembangkan ilmunya dengan sentuhan yang tidak bersifat wadak, tetapi mempunyai akibat yang bersifat wadak dengan tatapan matanya. Tetapi ternyata bahwa Agung Sedayu telah sampai pada tataran itu. Bahkan ia agaknya sudah mulai dipengaruhi oleh lukisan yang dilihatnya, tetapi yang bagian terpentingnya telah terhapus oleh tatapan matanya itu, karena Agung Sedayu sudah mulai mempercakapkan tentang lontaran ilmu tanpa sentuhan wadak. Pelepasan diri dari wujud wadak untuk melakukan perbuatan yang bersifat wadak. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Perkembangan ilmu Agung Sedayu memang jauh bersifat ke dalam. Namun dalam pada itu, perkembangan ilmu Suandaru agaknya nampak pada perkembangan keluar, pada wujud jasmaniahnya yang memang memiliki kekuatan melampaui kekuatan sewajarnya. Kiai Waskita yang mendengar pula cerita Agung Sedayu tentang dirinya selama ia berada di dalam goa itu pun mengangguk-angguk, ia pun dapat membayangkan betapa pesatnya kemajuan yang telah dicapainya. Bahkan Agung Sedayu sudah dapat menyentuh dengan tatapan matanya atas benda-benda dengan sifat sentuhan wadak. Ia masih terlalu muda, berkata Kiai Waskita di dalam hatinya, tetapi ia sudah menguasai ilmu yang sangat tinggi. Untunglah bahwa sifat-sifatnya sangat menguntungkan, sehingga ilmu yang dikuasainya agaknya tidak akan disalahgunakan. Agak berbeda dengan Kiai Gringsing, maka tanggapan Kiai Waskita terhadap Agung Sedayu terasa lebih baik dari tanggapannya atas swandaru. Kiai Gringsing yang menganggap keduanya adalah muridnya yang berhak mendapat bekal yang sama daripadanya, agaknya mempunyai tanggapan yang agak bersifat khusus. Kiai Gringsing selalu mencoba menganggap keduanya sama dalam pandangannya, tanpa membeda berdakan. Tetapi Kiai Waskita yang berdiri di luar lingkungan keluarga perguruan kecil itu, dapat melihat dengan jarak. Ia dapat memberdakan sifat dan watak kedua murid Kiai Gringsing tanpa terikat oleh perasaan seorang guru terhadap kedua muridnya yang harus diperlakukan sama. Bagi Kiai Waskita, swandaru agaknya berkembang ke arah yang kurang menguntungkan. Keberhasilannya selama ini dan penghormatan yang meriah di saat perkawinannya, telah mendorongnya untuk merasa dirinya terlalu besar. Dengan demikian, maka sikapnya pun agaknya telah terpengaruh pula. Meskipun demikian, ia bukannya tidak melihat kekurangan pada agung sedayu. Jika secara jiwani ia kurang lapang untuk memuat ilmu yang dicapainya dalam usia yang masih terlalu muda, maka ia pun akan terpengaruh olehnya. Ia akan tendalam ke dalam dunia khayalan dan angan-angan. Ia akan hanyut dalam pencapaian ilmu yang lebih tinggi, setingkat demi setingkat, tanpa menghiraukan keseimbangan perkembangan diri, jasmaniah maupun rohaniah. Sehingga apabila ia tergelincir selapis, maka syarafnya akan dapat terganggu. Mudah-mudahan ia tidak kehilangan keseimbangan dan pengamatan dirinya, desis kiwas kita di dalam hatinya. Dalam pada itu, agaknya Kiai Gringsing masih belum ingin memberikan tanggapan langsung kepada muridnya. Ia masih mencoba untuk mempertimbangkan lebih masak lagi apakah yang sebaiknya dilakukan. Namun sementara itu, Kiai Gringsing bukannya sama sekali tidak memberikan pesan. Katanya, baiklah Agung Sedayu. Masih banyak yang harus aku urai dari keteranganmu. Tetapi sementara ini, biarlah gelagah putih mendapat tuntunan yang lebih baik. Kau adalah orang yang memiliki kemampuan itu. Kau dapat mengosongkan dirimu dari pengetahuan yang kau miliki dengan sadar, sehingga dengan bersih dari segala. Macam pengaruh, kau dapat menuntun gelagah putih sesuai dengan ilmu dasar yang dipelajarinya. Tetapi sampai di manakah tingkat pengetahuan dan pengenalanku atas ilmu itu guru? Bertanya Agung Sedayu. Memang tidak lebih dari pamanmu Widura. Tetapi jika kau berbekal penglihatanmu atas lukisan pada dinding bilik di dalam goa seperti yang kau katakan, maka kau tentu dapat mencapai tingkat ilmu yang lebih tinggi dari pamanmu Widura dan kakakmu Untara, jawab Kiai Gringsing, sehingga pada suatu saat, jika waktunya tiba, maka gelagah putih akan dapat memanfaatkan lukisan-lukisan di dalam goa itu sendiri dengan bekal yang sudah dimilikinya, sehingga ia akan dapat menyadap ilmu itu dengan benar dan tidak tersesat. Tetapi ia tidak akan pernah dapat mencapai tingkat tertinggi dari ilmunya, guru. Karena aku sudah menghapusnya dari dinding goa itu. Tetapi Kiai Gringsing menggeleng. Katanya, belum pasti demikian. Mungkin tingkat kecerdasan gelagah putih memungkinkannya untuk mencapai tingkat itu dengan bahan yang sudah dimilikinya. Atau mungkin ia menemukan sumber lain yang dapat menyempurnakan ilmunya sampai tingkat tertinggi. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Semuanya masih akan berlangsung Agung Sedayu. Juga mengenai dirimu sendiri. Pada suatu saat jika ada waktu yang baik, aku tentu ingin melihat kenyataan dari tingkat ilmemu. Sehingga dengan demikian penilaian kuatasmu menjadi pasti. Agung Sedayu menganggu kecil. Katanya, kapan saja guru perintahkan, aku akan melakukannya. Kau masih harus memulihkan keadaan jasmanimu yang susut dan lemah. Pada suatu saat tubuhmu akan pulih dan kau akan dapat menunjukkan tingkat ilmumu dengan pasti dan meyakinkan. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia menyadari, bahwa dengan demikian bukan berarti bahwa kerjanya sudah selesai. Ia masih harus berada di dalam sanggar bersama gurunya dan kiwas kita untuk menilai tingkat ilmunya yang terakhir. Bukan hanya satu-dua hari. Apalagi dengan kewajibannya terhadap gelagah putih. Sejenak kemudian, agaknya Kiai Gringsing sudah tidak ingin lagi membicarakan peningkatan ilmu Agung Sedayu. Sehingga Agung Sedayu pun kemudian pergi ke dapur memanggil gelagah putih. Apakah air itu belum mendidih? Meskipun sebenarnya air sudah lama mendidih, namun gelagah putih yang mengerti banwa pembicaraan baru saja selesai menjawab, baru saja kakang. Nah, guru dan kiwas kita sudah menunggu. Gelagah putih pun kemudian menyiapkan minuman dan kemudian membawanya ke pendapa. Berikutnya, maka Agung Sedayu pun seperti sedia kalah. Namun ia pun dengan tuntunannya. Gelagah putih seperti pesan gurunya. Agung Sedayu masih belum menceritakan tentang lukisan yang terdapat pada dinding ruang di dalam goa itu, agar gelagah putih tidak tergesa-gesa menguasai ilmu tertinggi, sehingga dapat menumbuhkan kejutan di dalam dirinya dan ketidakseimbangan dalam urutan ilmunya itu. Dalam pada itu, yang dilakukan oleh Agung Sedayu adalah suatu kewajiban yang sulit. Tidak seperti kebanyakan orang-orang yang memiliki ilmu dan ingin menurunkan ilmunya kepada muridnya, maka Agung Sedayu justru sedang mengajarkan ilmu yang tidak dikuasainya benar kepada orang lain. Tetapi Agung Sedayu pun sadar, bahwa yang dilakukan itu hanyalah sekedar tataran terendah dari peningkatan ilmu gelagah putih, karena pada suatu saat gelagah putih akan dapat menemukan jalurnya tersendiri. Namun dalam hal itu, Agung Sedayu tidak berdiri sendiri. Pamannya, Widura selalu berusaha membantunya meskipun ia merasa bahwa ternyata Agung Sedayu lebih banyak menguasai daripada dirinya, meskipun Agung Sedayu telah memiliki jalur tersendiri dalam cabang perguruan yang berbeda. Selain usahanya meningkatkan ilmu gelagah putih, maka Agung Sedayu pun dengan tekun melakukan pekerjaan sehari-hari. Ia tidak terlambat pergi ke sawah, bergantian dengan gelagah putih menelusur air, jika parit menjadi kering. Memelihara kebon dan pohon buah-buahan. Membersihkan rumah dan bangunan-bangunan yang ada di padepokan itu serta memperbaiki kekurangan dan kerusakan-kerusakan kecil yang timbul kemudian. Sementara itu, di sebelah menyebelah tanah persawahan Agung Sedayu, telah terbentang pula beberapa bahu sawah. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapat izin dari Kidemang di Jatianom untuk membuka tanah persawahan di bawah petunjuk Agung Sedayu disesuaikan dengan kemungkinan penggunaan air dan pemeliharaan selanjutnya. Bahkan ternyata kemudian, bahwa beberapa orang anak muda seakan-akan telah memaksa untuk ikut tinggali. Padepokan kecil, karena mereka sebenarnya ingin pula mendapatkan sedikit kemampuan dalam melahkan huragan. Kalian akan menjadi cantrik di padepokanku? Bertanya Agung Sedayu kepada anak-anak muda yang sebenarnya adalah kawan-kawannya bermain di masa kanak-kanak. Apapun yang harus kami lakukan, kami tidak akan berkeberatan, jawab salah seorang dari mereka. Setelah mendapat persetujuan dari gurunya, maka Agung Sedayu pun dapat memilih tiga orang di antara mereka untuk tinggal bersamanya di padepokan kecil itu. Dengan demikian, maka padepokan itu menjadi semakin ramai. Tiga orang anak muda itu ternyata dengan sungguh-sungguh ingin luluh dalam kehidupan yang berat di padepokan kecil itu. Mereka harus memenuhi segala kebutuhan mereka sendiri. Dari menanam bahan makan mereka, sehingga menjadikan makanan itu siap untuk dimakan. Bahkan mereka pun harus dapat mencukupi kebutuhan sandang dan keperluan-keperluan lain. Kebutuhan bagi rumah dan bangunan-bangunan yang ada bagi kuda mereka dan bagi semua yang diperlukan. Kita akan segera dilepaskan oleh Kakang Untara dan Paman Midura, berkata Agung Sedayu kepada anak-anak muda itu, sehingga kita harus dapat berdiri sendiri. Makan, minum, pakaian dan semua kebutuhan harus kita usahakan dengan kemampuan yang ada pada kita sendiri. Tetapi anak-anak muda itu sudah menyatakan tekadnya. Satu-satunya keinginan mereka adalah mendapatkan tuntunan dalam melahkan huragan. Meskipun tidak harus mencapai tingkat tertinggi, namun sekedarnya lah cukup untuk membela diri. Dari hari ke hari, maka keadaan tubuh Agung Sedayu pun menjadi berangsur pulih kembali. Ia tidak lagi nampak pucat dan kurus. Justru pekerjaannya sehari-hari yang berat, selain di sawah juga disanggar, telah membuatnya nampak segar dan gembira. Baru setelah Agung Sedayu menjadi pulih sama sekali, gurunya mulai ingin menilai kemampuan yang dapat dikuasainya setelah ia berusaha meningkatkan ilmunya. Meskipun dengan lesan Agung Sedayu pernah melaporkan kepada gurunya, namun Kiai Gringsing ingin melihat, apakah yang dikatakan itu sesuai benar dengan kenyataannya. Karena itulah maka ia telah menentukan waktu yang paling baik untuk mengadakan penilaian itu. Bersama Kiwas kita, maka ia pun membawa Agung Sedayu ke dalam sanggarnya, setelah lewat tengah malam. Setelah gelagah putih dan para cantrik di padepokan itu tidur nyenyak. Agung Sedayu, berkata gurunya, tiba-tiba saja timbul niatku untuk menengok swandaru ke sangkal putung. Aku ingin juga mengadakan penilaian atas peningkatan ilmu yang dicapainya. Namun sebelum itu, aku ingin meyakinkan diriku, bahwa kemampuan benar-benar telah mencapai tingkat seperti yang pernah kau katakan kepadaku. Agung Sedayu menundukan kepalanya. Jika ia harus menunjukkan kemampuannya kepada orang lain, maka ia tentu akan menjadi segan. Tetapi karena hal itu diminta oleh gurunya, serta agar gurunya dapat memberikan penilaian yang tepat, maka ia pun berniat untuk menunjukkan tingkat yang sebenarnya memang sudah dicapainya. Marilah Agung Sedayu, berkata Kiai Gringsing, tunjukkan kepadaku. Terserah kepadamu, yang manakah yang menurut penilaianmu cukup mewakili kemampuanmu. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab, Guru, apakah aku diperkenankan menunjukkan sentuhan pandangan mataku atas sesuatu benda dalam sifat wadak? Cobalah Agung Sedayu. Pilihkah sasaran yang dapat kau pergunakan. Agung Sedayu pun kemudian mengambil sebongkah batu hitam dari kebun dipadepokannya, diletakkannya batu itu di ujung sanggar. Kemudian ia duduk beberapa langkah dari batu itu. Bersilah sambil menyilangkan kedua tangannya di dadanya. Kiai Gringsing dan Ki Waskita yang ingin menyaksikan kemampuan anak muda itu pun duduk sebelah-menyebelah. Mereka pun menjadi tegang pula ketika mereka melihat Agung Sedayu mulai mengatur pernafasannya. Dengan hati yang berdebar-debar kedua orang tua itu menunggu. Mereka dapat mengikuti tingkat pengetrapan ilmu Agung Sedayu. Sejak ia memusatkan inderanya dan menyalurkan kekuatan pada sorot matanya dengan sifat wadak untuk merebah batu yang menjadi sasarannya. Sejenak suasana menjadi tegang. Agung Sedayu yang memusatkan segenap, Kekuatannya pada pancaran matanya yang diterapkan dalam sifat wadak itu menjadi semakin lama semakin tegang pula. Sehingga pada suatu saat, ketika kekuatannya mulai tersalur di sorot matanya dalam sifat wadak, keringatnya rasa-rasanya telah membasahi seluruh tubuhnya. Namun dalam pada itu, batu yang dipandanginya itu pun mulai bergetar. Ketika Agung Sedayu seakan-akan menghentakan kekuatannya, maka tiba-tiba batu itu pun menjadi retak dan pecah berkeping-keping. Kiai Gringsing dan Kiwas kita menarik nafas dalam-dalam. Mereka telah menyaksikan kemampuan ilmu Agung Sedayu. Ternyata bahwa yang sebulan itu telah membuat Agung Sedayu seorang yang benar-benar mumpuni. Seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa, yang jarang dimiliki oleh setiap orang. Ketika Agung Sedayu telah berhasil memecahkan batu itu, maka perlahan-lahan ia pun mulai mengendapkan ilmunya kembali, sehingga sejenak kemudian maka ia pun telah melepaskan pemusatan inderanya dan menarik nafas dalam-dalam. Luar biasa Agung Sedayu, berkata Kiai Gringsing, kau telah mencapai suatu tingkat di luar dugaanku. Kau telah memiliki ilmu yang sulit dicapai. Justru kau telah dapat menemukannya sendiri dalam pencapaian selama kau berada di dalam goa itu. Agung Sedayu menundukan kepalanya. Katanya dengan ada datar, tetapi pencapaian ku inilah yang telah menghapuskan petunjuk pada puncak ilmu yang terlukis pada dinding goa itu guru. Itu bukan salahmu. Tentu setiap orang akan melakukan kesalahan yang serupa karena ketidaktahuannya. Siapapun tidak akan mengira bahwa pada dinding goa itu terdapat lukisan tentang ilmu yang tersusun dalam urutan yang lengkap. Seperti yang kau katakan itu meskipun hanya pokok-pokoknya saja, Kiai Gringsing berhenti sejenak, lalu. Sehingga dengan demikian, maka kau telah menemukan dua hasil yang sangat penting. Peningkatan ilmu sendiri, dan susunan ilmu kisah dewa yang lengkap. Bukankah dengan demikian usaha kita untuk mewujudkan kembali jalur ilmu itu menjadi jauh lebih mudah? Kita tidak usah bersusah payah mempelajarinya dari bahan-bahan yang memang sangat sedikit. Dari tata gerak dasar ilmu gelagah putih, dari tata gerak dan sikap kiwi dura, kau kini dapat langsung menemukan seluruhnya meskipun tidak dengan tingkat puncaknya. Namun untuk mencapai kemampuan sampai selapis di bawah tingkat puncak itu pun aku kira jarang yang akan dapat melakukannya. Mudah-mudahan gelagah putih akan dapat menjadi pewaris yang baik dari ilmu itu, yang pada saatnya akan dapat mempelajarinya dari unsur-unsur gerak yang terpahat di dinding goa itu. Tentu saja setelah bekalnya cukup lengkap. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sementara kiwas kita hanya menyaksikan saja pembicaraan antara guru dan murid itu. Ia sudah merasa ikut berbahagia atas pencapaian di luar dugaan itu, sehingga dengan demikian Agung Sedayu kini sudah menjadi seorang anak muda yang jarang ada bandingnya. Namun dalam pada itu, agaknya Kiai Gringsing masih ingin melengkapi pengenalannya atas muridnya setelah mencapai tingkat yang lebih tinggi itu dalam tata gerak dan olahkan huragan. Karena itu maka, katanya, Agung Sedayu, setelah aku melihat kemampuanmu dalam unsur yang khusus dari ilmumu, maka kini aku ingin melihat kemampuan wadakmu. Aku ingin melihat bagaimana kau mempergunakan wadakmu dalam ungkapan ilmumu dan penggunaannya. Mungkin kau telah meningkatkan kemampuanmu pula dalam wujud jasmaniah, sehingga dalam sentuhan wadakmu yang langsung, kau pun mampu menunjukkan kekuatan yang meningkat. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia memandang isi sanggar itu. Namun ia tidak menemukan sasaran yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan peningkatan kekuatan ilmunya yang dapat disalurkan lewat wadaknya. Aku dapat mendengar dan melihat pada gerak dan getar ujung cambukmu, Agung Sedayu mengangguk-angguk kecil. Lalu katanya, baiklah guru, aku akan mencoba menunjukkannya. Agung Sedayu pun kemudian segera bersiap. Sejenak kemudian ia mulai menunjukkan kemampuan jasmaninya dengan lambaran ilmu yang sudah semakin meningkat. Ternyata bahwa ia mampu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Kakinya menjadi sangat lincah dan kuat. Untuk beberapa saat Agung Sedayu meloncat-loncat seolah-olah kakinya tidak berjejak di atas tanah. Gurunya memandang sambil mengerutkan keningnya. Demikian juga kiwas kita yang mengagumi kecepatan bergerak Agung Sedayu. Apalagi ketika kemudian Agung Sedayu meloncat ke atas sebuah amben bambu. Ia masih bergerak dengan cepatnya. Namun amben bambu yang biasanya berderak-derak itu sama sekali tidak berguncang, bahkan sama sekali tidak berderit. Kedua orang tua yang menyaksikannya benar-benar menjadi kagum. Tubuh Agung Sedayu yang bergerak dengan cepatnya itu menjadi seakan-akan seringan kapuk kapas. Tanpa bobot. Sejenak kemudian Agung Sedayu telah meloncat turun dari amben bambu dan seperti pesan gurunya, ia telah mengurai senjatanya. Sejenak senjata itu berputar di tangannya. Namun kemudian dengan sepenuh kekuatannya ia mengayunkan cambuknya dan karena tidak ada sasaran lain, maka ia pun telah menghantam lantai sanggar itu. Terdengarlah ledakan yang dasyat. Disusul dengan hamburan debu yang tiba-tiba saja telah membuat ruang itu menjadi gelap. Sinar lampu minyak tidak mampu menembus lapisan debu yang berhamburan memenuhi sanggarnya. Kiai gringsing dan kiwas kita yang berada di dalam sanggar itu benar-benar telah dicengkam oleh kekaguman yang luar biasa. Kekuatan itu adalah kekuatan yang tidak terkirakan, dan terlebih-lebih lagi, ternyata bahwa Agung Sedayu telah mampu menyalurkan kekuatannya pada benda-benda yang digenggamnya, sehingga seolah-olah benda-benda itu, khususnya senjatanya telah menjadi bagian dari tubuhnya. Sejenak sanggar itu menjadi sepi. Agung Sedayu yang telah melepaskan segenap kekuatannya yang tersalur pada cambuknya, berdiri tegak dalam tebaran debu yang semakin lama menjadi semakin tipis. Demikian juga Kiai gringsing dan kiwas kita. Sambil menahan nafas mereka menunggu. Perlahan-lahan debu yang memenuhi ruangan itu seakan-akan telah mengendap. Dan perlahan-lahan pula muncullah bayangan Agung Sedayu yang berdiri tegak di atas kedua kakinya yang renggang sambil menggenggam cambuknya. Tangan kanannya menggenggam tangkainya, sedang tangan kirinya memegang ujung juntainya. Di depan kakinya mengangas sebuah jalur yang lebar dan dalam menyilang hampir dari dinding sampai ke dinding. Kiai gringsing dan kiwas kita termangu-mangu sejenak. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya kiwas kita melangkah maju mendekati lubang yang menjadi pertanda betapa dasyatnya kekuatan Agung Sedayu. Luar biasa, desisnya di dalam hati. Agung Sedayu masih berdiri termangu-mangu. Ia menunggu tanggapan gurunya atas pencapaiannya. Duduklah Agung Sedayu, berkata gurunya kemudian. Ketiganya pun kemudian duduk di atas sebuah amben di pinggir sanggar itu. Perlahan-lahan udara di dalam ruang itu telah menjadi bersih kembali. Namun rasa-rasanya di tubuh mereka yang berada di dalam ruang itu telah melekat debu yang tebal. Terlebih-lebih karena keringat yang mengembun. Sebenarnya aku tidak ingin memuji di hadapanmu Agung Sedayu, berkata gurunya, tetapi aku tidak dapat mengatakan lain kecuali kekagumanku atas tingkat yang kau capai hanya dalam waktu satu bulan. Itulah agaknya yang menyebabkan kau menjadi kurus dan pucat, bahkan hampir tidak bertenaga, karena kau telah kehilangan keseimbangan antara tekat dan batas kemampuan jasmaniahmu. Untunglah bahwa kau tidak terbenam dalam keadaan yang sulit. Kau dapat mencapai tingkat yang hampir sempurna, sementara jasmani pun masih belum terlambat untuk disegarkan kembali. Agung Sedayu tidak menjawab. Tetapi yang telah kau lakukan hendaknya menjadi pengalaman. Kau telah mencapai ilmu yang sangat tinggi. Kau telah mampu mempergunakan yang tidak bersifat wadah untuk perbuatan yang bersifat wadah. Kekuatan jasmaniah pun telah menjadi berlipat ganda karena kau telah mampu menguasai kekuatan cadangan di dalam dirimu, dan menguasai benda-benda yang ada di tanganmu seperti tubuhmu. Sendiri, juga dalam penyaluran kekuatan itu, Kiai Gringsing berhenti sejenak, namun demikian, kau tidak dapat meninggalkan kodratmu. Itu adalah suatu syarat, bahwa betapapun juga, kau adalah makhluk yang tidak berarti dihadapan yang maha pencipta, sehingga kau tidak akan dapat melepaskan diri dari hukum-hukumnya yang berlaku mutlak bagi setiap manusia. Agung Sedayu masih tetap menundukan kepalanya. Namun kata-kata itu benar-benar telah meresap di dalam hatinya. Dan ia pun sadar sepenuhnya, betapa kebanggan mencengkam hati karena pencapaian itu, namun ia tetap hanya sebutir debu di dalam malam semesta, dan sama sekali. Tidak mempunyai arti khusus bagi putaran yang harus berlangsung seperti kodratnya. Karena itulah maka Agung Sedayu merasa bahwa ia harus lebih menundukan kepalanya kepada yang maha kuasa, yang telah memberikan kemampuan kepadanya, lebih banyak dari kebanyakan orang. Dengan demikian maka seolah-olah Agung Sedayu pun telah berjanji kepada dirinya sendiri, bahwa ia akan mempergunakan kurnia itu untuk kebesaran namanya di jalan yang sesuai dengan kehendaknya. Setelah beristirahat sejenak, dan Kia Ye Gringsing telah memberikan penilaian dan pesan-pesan, maka mereka pun kemudian meninggalkan sanggar itu dan setelah membersihkan diri di pakiwan maka masing-masing telah kembali ke dalam biliknya. Langkah Agung Sedayu tertegun ketika ia melihat dari sela-sela pintu biliknya, gelagah putih masih duduk di pembaringannya. Bahkan seakan-akan ia sedang merenungi sesuatu yang penting baginya. Sambil mendorong priuntu ke samping Agung Sedayu menjengukkan kepalanya. Dengan nada datar ia bertanya. Kau belum tidur gelagah putih menggeleng. Jadi kau masih duduk di situ sejak sore? Aku sudah tidur, jawabnya kemudian, tetapi aku terbangun oleh suara cambuk kakang Agung Sedayu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun bertanya, kenapa kau tahu bahwa bunyi cambuk itu adalah cambukku? Bukan cambuk Kiai Gringsing. Kenapa Kiai Gringsing bermain-main dengan cambuk lewat tengah malam seperti ini jika tidak ada kepentingan apapun juga? Kenapa dengan aku? Kakang tentu sedang berlatih. Ketika aku menjenguk, aku melihat lampu di sanggar masih menyala. Terang-benerang. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, kau memang cerdik. Tidurlah. Besok kau mendapat kesempatan untuk berlatih bersamaku. Gelagah putih tidak menyaut. Namun ia pun kemudian membaringkan dirinya ketika Agung Sedayu meninggalkannya sambil menutup pintu biliknya. Meskipun demikian ia masih sempat bertanya, kau tidur di mana kakang dari balik pintu Agung Sedayu menjawab, aku tidur di belakang, apakah anak-anak di belakang juga terbangun? Aku tidak tahu, jawab Agung Sedayu. Gelagah putih tidak bertanya lagi. Sejenak ia mencoba mendengarkan dasir langkah Agung Sedayu. Ketika ia tidak dapat mendengar apapun juga, maka ia pun mencoba untuk memejamkan matanya. Di pagi harinya, Agung Sedayu, Gelagah putih dan tiga orang yang menyatakan dirinya menjadi cantrik di padepokan itu pun sibuk menimun lubang yang memujur di lantai sanggar padepokan kecil itu. Dengan herannya mereka. Bertanya, kenapa di dalam sanggar itu tiba-tiba saja telah terjadi lubang yang panjang itu? Tetapi Agung Sedayu tidak mengatakan bahwa lubang itu adalah bekas lecutan cambutnya yang didasari dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam pada itu, Kiai Gringsing yang didesak oleh keinginannya melihat kemajuan muridnya yang seorang lagi, telah bersiap-siap. Ketika Agung Sedayu dan Gelagah putih kemudian selesai dengan pekerjaannya menimbuni lubang di dalam sanggar itu, maka Kiai Gringsing pun minta diri kepada mereka. Berapa lama guru berada di sanggal putung? Bertanya Agung Sedayu. Aku pernah pergi ke sanggal putung dan tidak bermalam di sana. Tetapi karena kini kau ada, maka aku tidak segan-segan meninggalkan kiwas kita dan bermalam di sanggal putung barang satu-dua malam. Agung Sedayu mengangguk-angguk, sementara Kiai Gringsing melanjutkan, aku titipkan seisi padepokan ini kepada kiwas kita. Kiwas kita tersenyum. Jawabnya, jadi aku masih belum berkesempatan untuk pulang meskipun aku sudah lama sekali meninggalkan rumah dan pekerjaanku. Kiai Gringsing pun tersenyum pula. Katanya, hanya untuk satu atau dua malam. Akhirnya seisi padepokan itu pun mengantar Kiai Gringsing sampai ke pintu gerbang dan mengikuti derap kudanya sampai hilang di tikungan dengan tatapan mata. Marilah, ajak kiwas kita, aku kira Kiai Gringsing benar-benar tidak akan lama. Sementara kita masih mempunyai kewajiban melakukan tugas kita sehari-hari di sini. Membersihkan kebun dan halaman memelihara tanaman dan pohon buah-buahan, melihat air di sawah, dan kerja-kerja yang lain. Kecuali itu, kita masing-masing juga berkewajiban untuk melatih diri dalam melahkan huragan. Terutama gelagah putih yang akhir-akhir ini nampak semakin meningkat. Ah, kiwas kita selalu memuji. Bukan sekedar memuji. Tetapi sebenarnya lah demikian. Perlahan-lahan kita akan menemukan urutan ilmu yang disebut ayahmu hampir punah itu, gelagah putih tidak menyaut. Demikianlah, sepeninggal Kiai Gringsing, penghuni padepokan kecil itu pun segera tenggelam dalam kerja masing-masing seperti yang mereka lakukan setiap hari. Kehadiran tiga orang anak muda di padepokan itu rasa-rasanya agak meringankan kerja mereka masing-masing. Tetapi dengan demikian berarti bahwa mereka harus bekerja lebih keras pula untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak, karena tiga orang anak muda itu harus mendapat makan dan minumnya pula. Dalam pada itu, Kiai Gringsing yang dalam perjalanan ke Sangkal Putung seorang diri, sama sekali tidak mendapat hambatan apapun juga. Dengan selamat dia memasuki regol padukuhan indukta demangan Sangkal Putung, langsung menuju ke rumah Kiai Gringsing yang sudah dikenalnya baik-baik. Namun tiba-tiba saja ia tertegun. Ditariknya kendali kudanya, sehingga kudanya pun berhenti dengan serta merta, dan bahkan Kiai Gringsing pun langsung meloncat turun. Di pinggir jalan padukuhan berdiri dua orang yang terhenti pula langkahnya melihat Kiai Gringsing. Dua orang yang agaknya sedang menempuh perjalanan jauh. Yang seorang masih muda sedang yang lain sudah tua. Raden bertanya Kiai Gringsing kemudian, apakah Raden baru saja dari kademangan Sangkal Putung? Anak muda itu menggeleng sambil menjawab, belum Kiai. Aku memang akan pergi ke kademangan Sangkal Putung. Tetapi aku dengar Kiai dan Agung Sedayu sedang tidak ada di kademangan. Karena itu, aku pun akan langsung pergi ke padepokan kecil di dekat catianum itu. Kiai Gringsing tersenyum. Jawabnya, bukan sebuah padepokan. Sekedar sebuah pondokan kecil. Dipa tegalan yang sepi. Dan sekarang, apakah Kiai akan pergi ke kademangan ya Raden? Aku ingin menengok muridku yang seorang. Suandaru. Anak muda itu termangu-mangu. Apakah Raden akan singgah sebentar di kademangan? Aku pun tidak akan lama berada di Sangkal Putung. Aku akan segera kembali ke Karang, sepekan. Oh, tidak Raden. Sehari atau paling lama dua hari? Apakah Raden akan singgah juga sehari dua hari di Sangkal Putung, kemudian bersama-sama pergi ke Karang? Anak muda itu termangu-mangu. Dipandanginya orang yang sudah lanjut usia itu dengan pertanyaan di sorot matanya. Agaknya tidak ada jeleknya, berkata orang tua itu, jika Raden ingin singgah barang satu dua hari di Sangkal Putung, kemudian satu dua hari di padepokan kecil itu. Anak muda itu pun kemudian mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Kiai, aku akan singgah. Aku kini sudah tidak dalam perjalanan, tirakat seperti yang aku lakukan saat Sangkal Putung sedang dalam keramaian. Aku sudah kembali ke Mataram dan aku sudah selesai dengan saat-saat tirakatku. Aku sudah boleh singgah dan tinggal di bawah atap. Oh, Kiai Gringsing mengangguk-angguk, jadi Raden sudah selesai dan bahkan sudah kembali ke Mataram? Ya, aku sudah berada beberapa pekan di Mataram. Aku sudah mulai dengan berbagai macam kerja yang terbengkelai selama aku tinggalkan, meskipun pada umumnya berjalan baik, ia berhenti sejenak, lalu. Namun tiba-tiba saja aku telah didesak oleh keinginanku untuk bertemu dengan Kiai dan kedua murid Kiai. Terima kasih bahwa anak mas masih selalu ingat kepada kami, sahut Kiai Gringsing. Apakah alasannya bahwa aku akan melupakan Kiai dan kedua murid Kiai itu? Kiai sudah banyak berjasa kepada kami. Dan kini, Kiai pun masih sedang dalam keadaan yang memberikan harapan kepada kami atas hilangnya kedua pusaka kami dari perbendaharaan pusaka di Mataram. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Rasa-rasanya sudah lama sekali ia terpisah dari persoalan pusaka yang hilang dari Mataram, sehingga, tiba-tiba saja ia bagaikan terbangun dari tidurnya dan teringat kembali akan kedua pusaka itu. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dalam saat-saat terakhir kedua muridnya sedang disibukan oleh persoalan sendiri. Persoalan Agung Sedayu yang sedang membentuk dirinya karena sikap kakaknya yang keras terhadapnya. Suandaru yang merasa dirinya akan bertanggung jawab atas dua daerah yang terpisah, yang sedang berusaha membentuk daerahnya menjadi daerah yang kuat dan mampu menjaga diri sendiri. Dan kini Raden Sutawijaya datang dengan persoalan yang sudah cukup lama mereka perbincangkan, pusaka yang hilang. Dalam pada itu, maka Kiai Gringsing pun kemudian mempersilahkan kedua orang pemimpin dari Mataram itu bersamanya menuju keregol kademangan. Beberapa orang yang melihat, justru memberikan hormat kepada Kiai Gringsing yang menuntun kudanya. Mereka merasa sama sekali tidak mengenal kedua orang yang berjalan bersama Kiai Gringsing. Mereka menyangka bahwa keduanya adalah orang-orang yang sedang berjalan bersama saja atau kawan-kawan Kiai Gringsing yang juga ingin pergi ke kademangan dalam persoalan yang tidak ada hubungannya dengan orang tua itu. Ketika ketiganya memasuki regol kademangan, maka kehadiran Kiai Gringsing itu telah menyibukan orang-orang di kademangan itu. Kiai Gringsing dan Suandaru dengan tergesa-gesa telah menyongsongnya disusul oleh Kiai Sumangkar. Namun mereka pun terkejut pula, bahwa bersama dengan Kiai Gringsing telah datang pula dua orang dalam pakaian orang kebanyakan. Namun yang sudah mereka kenal dengan sebaik-baiknya. Raden Sutawijaya, desis Ki Demang disangkal putung. Raden Sutawijaya tersenyum. Marilah Raden. Marilah Ki Juru, Ki Demang mempersilahkan mereka dengan tergopoh-gopoh. Lalu, marilah Kiai. Silahkan. Orang-orang di kademangan sangkal putung itu menyambut tamunya dengan sibuknya. Mereka menyangka bahwa Raden Sutawijaya dan Ki Juru Martani yang datang bersama Kiai Gringsing itu telah berkunjung kepada pokan kecil di Karang, dan kemudian bersama-sama pergi ke sangkal putung. Namun setelah mereka duduk sejenak dan saling menanyakan keselamatan masing-masing, maka taulah orang-orang sangkal putung, bahwa Kiai Gringsing bertemu dengan kedua orang itu di sangkal putung. Jadi Raden dan Ki Juru sebenarnya tidak akan singgah di rumah ini? Bertanya Ki Demang. Kami memang akan pergi ke kademangan ini Ki Demang. Jawab Ki Juru, adalah kebetulan saja bahwa Kiai Gringsing yang berkuda itu mendahului perjalanan kami. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun tersenyum dan tidak membantah keterangan Raden Sutawijaya, meskipun ia harus menahan tertawa. Sejenak kemudian maka mereka mulai berbicara tentang keadaan kademangan itu. Tentang usaha Suandaru untuk meningkatkan kemampuan para pengawal dan sudah tentu dirinya sendiri. Bagus sekali, Puji Raden Sutawijaya, kau akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Adalah menjadi kewajibanmu untuk membentuk daerahmu menjadi daerah yang kuat. Suandaru mengangguk-angguk. Katanya, kami sedang mencoba Raden. Mudah-mudahan kami berhasil. Dengan penuh geirah, Suandaru menyanggupi untuk memperlihatkan kemajuan kademangannya dari beberapa segi. Geirah anak-anak muda dalam oleh Kanuragan dan usaha mereka meningkatkan penghasilan sawah maupun pategalan. Juga usaha Suandaru untuk memberikan kesempatan para pandi besi dan orang-orang yang membuat barang-barang keperluan sehari-hari untuk berkembang. Menarik sekali, berkata Ki Juru Martani, kami tentu akan senang sekali melihatnya. Setelah Ki Juru beristirahat, maka kita akan berjalan-jalan sepanjang padukuhan induk ini. Jika ada kesempatan, kita akan melihat-lihat padukuhan-padukuhan yang lain. Senang sekali, jawab Raden Sutawijaya, tetapi aku minta bahwa kami harus tetap dalam keadaan kami seperti ini. Jangan kau perkenalkan kami sebagai orang-orang Mataram. Suandaru mengangguk-angguk. Jawabnya, baiklah Raden. Aku mengerti. Dalam pada itu, Pandan Wangi dan Sekar Mirah pun sempat menemui tamu mereka meskipun hanya sebentar. Kemudian para pelayan pun menghidangkan jamuan bagi tamu-tamu mereka. Setelah beristirahat dan berbicara tentang berbagai hal, maka sampailah saatnya Suandaru ingin memperlihatkan keadaan kademangannya kepada tamu-tamunya, dan terutama kepada gurunya. Kiai Gringsing. Silahkan Raden, berkata Ki Demang, mungkin dengan berjalan-jalan di sekeliling padukuhan induk, Angger tidak segera menjadi jemuh berada di sangkal putung. Suandaru kemudian membawa tamu-tamunya untuk berjalan-jalan. Diregolia berpesan kepada pengawal yang sedang duduk di gardu. Panggilah beberapa orang kawanmu. Aku memerlukan mereka setelah aku berjalan-jalan mengantarkan tamu-tamuku, untuk apa? Bertanya pengawal itu, apakah ada sesuatu yang penting akan terjadi? Tidak. Aku ingin mempertunjukkan kepada guru, bahwa kalian bukan lagi tikus-tikus sawah yang hanya dapat bersembunyi di lubang-lubang pematang. Pengawal itu tersenyum. Kiai Gringsing, Raden Sutawijaya dan Ki Juru Martani pun tersenyum pula. Demikianlah mereka berjalan menyusuri jalan padukuhan induk. Mereka memang melihat kemajuan yang pesat di padukuhan itu. Di mulut jalan mereka melihat pandai besi yang sedang sibuk bekerja dengan tiga tungku perapian dalam sebuah rumah yang khusus. Semula mereka tidak berada di tempat itu. Berkata Suandaru. Kiai Gringsing yang sudah mengenal Sangkal Putung dengan baik memang belum pernah melihat pandai besi ujung jalan meskipun masih di dalam lingkungan regol padukuhan. Mereka semula berada di rumah masing-masing, berkata Suandaru meneruskan, tetapi kerja mereka terbatas. Kecuali peralatan yang kurang mencukupi, suara tempaan dan hiruk pikuk yang lain, kadang-kadang dapat mengganggu tetangga. Menjelang senja, meskipun ada pekerjaan yang tergesa-gesa mereka tidak dapat melanjutkannya, karena anak-anak tetangga mulai naik ke pembaringan. Bagus sekali, Desi Sutawijaya, di sini mereka akan mendapat bimbingan dan saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Juga tidak akan mengganggu tetangga-tetangga karena tetangga yang paling dekat itu pun letaknya agak berjauhan. Selebihnya, dalam keadaan yang memaksa, mereka dapat bekerja syang dan malam. Ya Raden. Di padukuhan Induk ini ada tiga orang pandai besi. Tetapi hampir di setiap padukuhan yang lain pun terdapat pandai besi seperti mereka, meskipun tingkat keterampilan mereka tidak sama. Bagaimana dengan ketiga orang itu? Bertanya Ki Juru Martani. Hampir seimbang. Mereka adalah orang-orang terpercaya di kademangan sangkal putung. Mereka telah dapat membuat senjata yang baik. Pedang di seluruh sangkal putung hampir semuanya dihasilkan oleh ketiganya. Bahkan mereka membuat pulat terisula, parang dan canggah. Bagaimana dengan keris dan tombak? Tentu bukan seorang pandai besi, jawab Suwanderu. Di seluruh sangkal putung hanya ada seorang empu keris. Itu pun bukan empu yang terbaik meskipun hasilnya tidak terlalu jelek. Sutawijaya mengangguk-angguk. Kiyai Gringsing pun merasakan beberapa perubahan yang mengembirakan, meskipun ada yang menjemaskan. Suwanderu menekankan pembinaan kademangannya terutama kepada kekuatan jasmania. Meskipun ada juga segi-segi yang menguntungkan dalam keseluruhan. Karena Suwanderu juga memperhatikan jalan-jalan dan parit-parit. Beberapa lama lagi mereka masih berjalan menyusuri jalan-jalan di Padukuhan Induk. Mereka melihat hampir di setiap lorong terdapat gardu-gardu peronda. Kentongan terdapat hampir di setiap regol halaman. Setelah hampir seluruh lorong di kademangan dilalui, maka mereka pun memasuki jalan kembali ke kademangan. Beberapa orang yang melihat iring-iringan kecil itu mula-mula tertarik juga untuk mengetahui. Tetapi ketika mereka melihat di antara mereka terdapat Suwanderu dan Kiai Gringsing, maka mereka pun tidak lagi menaruh banyak perhatian. Ketika Suwanderu dan tamu-tamunya telah kembali dan duduk di pendapat kademangan, maka mulai berdatanganlah beberapa orang pengawal yang telah dipanggil Suwanderu. Mereka adalah pengawal-pengawal terbaik di kademangan Sangkal Putung. Suwanderu ingin memperlihatkan kekuatan kademangannya kepada Kiai Gringsing dan terutama kepada Sutawijaya. Nah, sekarang Raden, Kijuru dan Guru dapat beristirahat. Setelah lewat tengah hari, biarlah para pengawal mempertunjukkan kemampuan mereka mempertahankan kademangannya. Ternyata bahwa kunjungan beberapa orang di Sangkal Putung itu menjadi sangat menarik. Sutawijaya dan Kijuru Martani tidak mengira sama sekali bahwa mereka akan dapat melihat kemampuan dari para pengawal di Sangkal Putung. Ketika Sutawijaya, Kijuru dan Kiai Gringsing sempat berbicara bertiga saja di pendapat, Raden Sutawijaya bertanya. Kiai, apakah Agung Sedayu juga mengalami kemajuan seperti Suwanderu? Mudah-mudahan Raden, jawab Kijuru Gringsing, tetapi aku melihat keduanya mempunyai landasan kepribadian yang berbeda. Agung Sedayu lebih banyak melihat ke dirinya sendiri, sementara Suwanderu, sesuai dengan keadaannya dan kedudukannya, lebih nampak keluar. Ia sempat membentuk sepasukan pengawal terpilih, menggerakkan anak-anak muda di Sangkal Putung untuk melakukan kegiatan yang bermacam-macam. Tetapi Agung Sedayu tidak mempunyai kewenangan seperti Suwanderu. Ia hanya dapat berbuat bagi dirinya sendiri. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya, tetapi dengan demikian maka Sangkal Putung benar-benar telah menjadi kademangan yang kuat. Setidak-tidaknya untuk melindungi dirinya sendiri, ia berhenti sejenak, lalu. Tetapi bagaimana dengan Tanah Perdikan Menoreh? Ki Argapati adalah seorang yang kuat. Tetapi umurnya yang jauh lebih tua dari Suwanderu tentu menumbuhkan perbedaan geirah perjuangan di antara mereka. Jika pada saatnya Suwanderu mulai menjamah Tanah Perdikan Menoreh, maka Tanah Perdikan itu tentu akan menjadi lebih besar dari sekarang. Mudah-mudahan Raden. Mudah-mudahan Suwanderu berhasil. Bukan saja menjadikan kedua daerah itu kuat, tetapi juga mapan. Sutawijaya mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. Dalam pada itu, Suwanderu dengan Dambiam telah mempersiapkan pengawalnya yang terbaik. Ia ingin menunjukkan kepada Sutawijaya bahwa kademangannya adalah kademangan yang kuat. Kisumangkar, berkata Suwanderu, jika benar Mataram ingin membuat imbangan atas pajang yang dikatakannya sudah tidak akan dapat berkembang lagi itu, maka Mataram harus memperhitungkan sangkal putung. Aku masih meragukan, apakah Mataram yang baru saja tumbuh itu akan dapat menyusun kekuatan sebesar sangkal putung. Ah, desah Kisumangkar, kita semua sudah melihat, betapa Mataram sudah berhasil menyusun kekuatan yang besar. Beberapa kelompok prajurit tiba-tiba saja telah diketemukan berada di Mataram setelah meninggalkan pajang meskipun mereka tidak menumbuhkan keributan. Ki Juru Martani, Ki Lurah Beranjangan, dan beberapa orang yang lain merupakan kekuatan yang besar bagi Mataram. Nama mereka mempunyai pengaruh tersendiri. Apalagi Sultan Pajang telah dengan ikhlas menyerahkan beberapa pusaka terbesar kepada Raden Sutawijaya, putera angkat yang dikasihinya seperti anak sendiri. Bahkan tombak Kang Jeng Kiai Peleret Pepul secara resmi telah berada di Mataram. Suandaru mengangguk-angguk. Dengan demikian ia pun sadar, bahwa meskipun terselubung, tetapi sebenarnya Sultan Pajang sudah mengakui kehadiran Mataram di samping Pajang. Meskipun demikian ia menjawab, memang di Mataram terdapat beberapa orang prajurit yang menyatakan diri menjadi pengawal di Mataram. Namun susunan pengawal di Mataram terdiri dari orang-orang yang dapat dianggap baru dan kurang berpengalaman di samping sekelompok kecil prajurit. Ah, kawan eh Suandaru. Kita pernah bersama-sama melakukan pertempuran. Kita melihat kekuatan yang besar dari Mataram. Yang kita lihat adalah kekuatan Mataram beberapa saat yang lampau, saat sangkal putung dan tanah perdikan menoreh masih terlalu lemah, sehingga kita menyangka bahwa Mataram adalah suatu kekuatan yang tidak terkira besarnya. Tetapi sekarang, aku menganggapnya lain. Juga pimpinan tertinggi Mataram, Raden Sutawijaya, bukannya seorang anak muda yang mumpuni. Setelah aku meningkatkan ilmuku, maka aku kira, aku tidak akan kalah lagi dengan tingkat ilmunya. Jangan berpikir begitu Suandaru, berkata Sumangkar. Raden Sutawijaya adalah murid Sultan Pajang sekaligus anaknya yang dikasihi. Setiap orang tahu siapa Sultan Pajang. Di masa mudanya ia bernama Maskarbet dan bergelar jaka tingkir, karena ia tinggal di tingkir. Ia memiliki kemampuan yang tidak dapat dinilai. Sehingga orang mengatakan rabaan tangannya dapat mengugurkan gunung, sedang tatapan matanya dapat mengeringkan lautan. Meskipun bukan sebenarnya demikian, namun julukan itu telah dapat memberikan gambaran akan kemampuannya yang tidak terhingga. Tetapi itu adalah Sultan Pajang. Sultan Hadi Wijaya, bukan Raden Sutawijaya, aku yakin, bahwa ilmu itu telah dimiliki oleh Raden Sutawijaya pula. Suandaru mengangguk-angguk. Tetapi tiba-tiba saja ia berkata, Kisumangkar, Sebenarnya lah bahwa aku memang harus menentukan sikap. Sangkal putung terletak di garis lurus antara Pajang dan Mataram. Jika aku terombang ambing di antara keduanya, maka aku tentu akan tergelas oleh keadaan. Tetapi untuk menentukan sikap, diperlukan pengamatan yang teliti. Kenapa kau harus menentukan sikap? Memang ada semacam persaingan antara Pajang dan Mataram. Tetapi itu bukan berarti bahwa keduanya akan berhadapan dalam benturan kekuatan. Tetapi kemungkinan itu dapat dilihat sekarang. Pajang, prajurit Pajang pada umumnya tidak senang melihat perkembangan Mataram. Sedang ada di antara mereka yang lari dan berpihak kepada Mataram. Bukankah itu suatu pertanda buruk? Apalah dengan hadirnya kekuatan yang menyebut dirinya pewaris yang sah dari Kerajaan Besar Majapahit. Maka keadaan tentu akan menjadi semakin gelap. Aku ingin menasehatkan kepadamu Suandaru, berkata Kisumangkar. Jangan terlalu bangga atas pencapaianmu. Aku tahu, pada umumnya seseorang yang baru saja menyelesaikan satu tingkat kemampuannya, cenderung untuk mencobanya. Suandaru mengerutkan keningnya. Katanya, bukan maksudku sekedar mencoba kemampuanku, tetapi justru aku ingin menjajagi kemampuan Raden Sutawijaya. Kisumangkar menarik nafas. Tetapi agaknya sulit baginya untuk mencegah niat Suandaru. Karena itu, maka ia pun berdiam diri. Namun ada keinginannya untuk menyampaikannya kepada Kia Ye Gringsing jika ia nanti naik ke pendapa, setelah ikut menyiapkan tempat yang akan dipergunakan oleh para pengawal untuk memperlihatkan kemampuan mereka. Sebenarnya lah bahwa Kisumangkar menjadi agak kecewa melihat sikap Suandaru. Namun seperti yang diperhitungkannya sejak semula, agaknya Suandaru memang dipengaruhi oleh keadaan dan kedudukannya. Mungkin ia bermaksud baik, Sumangkar mencoba menenangkan hatinya sendiri. Tetapi kemudian, namun aku tidak sependapat care-care yang dipergunakannya. Dalam pada itu, para tamu yang ada di pendapa pun telah mendapat hidangan makan siang. Mereka masih sempat berbicara panjang lebar tentang perkembangan sangkal putung dan mataram. Dan, mereka pun telah mulai berbicara tentang orang-orang yang menyebut diri mereka pewaris Kerajaan Majapahid. Pertemuan itu telah ditundaki yaid, berkata Raden Sutawijaya. Mungkin kematian beberapa orang pemimpin mereka ditambah wadi, mungkin pula kegagalan mereka merambok Suandaru saat perkawinannya, atau sebab-sebab yang lain, telah menyebabkan mereka sampai saat ini masih belum menentukan sikap mereka menghadapi pajang dan mataram. Tetapi aku mendapat keyakinan, bahwa pusaka-pusaka itu memang berada di tangan mereka. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Jawabnya, maaf anak mas. Beberapa saat terakhir kami tenggelam dalam kesibukan kami sendiri. Persoalan yang menyangkut hubungan keluarga antara Agung Sedayu dan Angger Untara. Antara Agung Sedayu dan Suandaru, serta kemudian keinginan Agung Sedayu untuk meningkatkan ilmunya, yang aku batasi waktu dari saat purnama sampai purnama berikutnya. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti. Jika saat itu keadaan mendesak, aku kira aku sudah mencari Kiai, karena aku tahu, bahwa bersama Kiai Gringsing adalah Ki Waskita, Ki Sumangkar, kedua murid Kiai dan barangkali kekuatan di Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menorah dapat membantu Mataram. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Tetapi ketika kemudian Suandaru, Ki Demang dan orang-orang Sangkal Putung yang lain ikut pula dalam pembicaraan, maka pembicaraan mereka itu pun telah mereka batasi. Namun dalam satu kesempatan, Ki Sumangkar telah sempat membisikkan perasaan Suandaru tentang Raden Sutawijaya yang bergelar senopati ingalaga yang berkedudukan di Mataram itu. Aneh, Desis Kiai Gringsing, aku akan menemuinya, ia sibuk dengan persiapannya, Desis Ki Sumangkar. Kiai Gringsing termangu-mangu. Sebenarnya ia dapat mengerti, bahwa pada suatu saat, Suandaru akan melakukan sesuatu yang dianggapnya agak berlebihan. Namun, Kiai Gringsing sama sekali tidak menduga, bahwa anak muda itu akan meragukan kemampuan Raden Sutawijaya yang bergelar senopati ingalaga di Mataram. Mungkin ia tidak meragukan kemampuan Raden Sutawijaya, berkata Kisumangkar, tetapi ia telah didorong oleh keinginannya untuk mengetahui tingkat kemajuannya. Tentu ada perasaan sombong di dalam dirinya, Desis Kiai Gringsing. Kisumangkar menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian ia menjawab, perasaan yang sama telah aku temui pula pada adiknya Sekar Mirah. Kiai Gringsing termenung sejenak. Keraguannya tentang sikap batin Suandaru memang sudah tumbuh sejak beberapa lama. Tetapi kali ini ia benar-benar kecewa. Karena itulah, maka ia pun kemudian memerlukan menjumpai Suandaru. Dengan hati-hati telah memancing persoalan seperti yang dikatakan oleh Kisumangkar. Guru bertanya Suandaru, apakah Raden Sutawijaya telah benar-benar menerima semua ilmu dari Sultan Pajang? Tentu Suandaru. Bahkan menurut penilaian orang banyak, Raden Sutawijaya memiliki kelebihan dari Putra Sultan sendiri. Pangeran Benawa tidak memiliki kemampuan ilmu setinggi Raden Sutawijaya. Tetapi apakah tidak ada orang lain yang sebaya dengan Raden Sutawijaya yang dapat menyamai ilmunya? Mungkin ada. Tetapi aku kira sulit untuk mengetahui. Seandainya seseorang mengetahui bahwa ilmunya setingkat dengan ilmu Raden Sutawijaya, apakah yang akan didapatkannya? Guru. Dalam jenjang keprajuritan, maka ketinggian ilmu tentu harus dipertimbangkan selain pengalaman dan kecerdasan. Mungkin memang ada seorang prajurit yang memiliki kemampuan mengatur pasukan dan pandangan yang tepat mengenai keadaan medan, meskipun ia sendiri secara pribadi kurang memiliki ilmu kanuragan. Dan orang yang demikian memang diperlukan. Tetapi bagi mereka yang memang memiliki ilmu yang cukup, maka apakah ia akan dapat diabaikan begitu saja? Aku tidak tahu maksudmu Suwanderu, bertanya Kiai Gringsing meskipun hatinya sudah semakin berdebar-debar. Mungkin, kau sedang memperbandingkan seseorang? Tegasnya Mataram dan Sangkal Putung. Bagaimanakah pendapat guru seandainya aku dapat memiliki ilmu setingkat dengan Raden Syaitawijaya? Tanda petik. Kiai Gringsing menarik nafas. Katanya, mungkin saja seseorang memiliki tingkat kemampuan yang menyamainya. Tetapi kedudukan Raiden Syaitawijaya yang bergelar senapati ingalaga telah dikuatkan oleh pengakuan Sultan. Selebihnya, namanya sudah dikenal oleh para Adipati dari ujung barat sampai ke ujung timur wilayah Pajang dalam keseluruhan. Bukan sekedar kota Pajang. Suwanderu mengangguk-angguk. Tetapi ia kemudian berkata, Guru, seseorang dapat menaruh hormat kepada orang lain, jika orang lain itu mempunyai kelebihan daripadanya. Bukan sekedar kelebihan derajat yang diwarisinya. Tetapi kelebihan pada diri seseorang itu sendiri. Kiai Gringsing menegang sejenak. Lalu, kau terlalu ingin melihat kemajuan yang kau capai dalam. Waktu terakhir Suwanderu, sehingga kau ingin membuktikannya. Sayang, yang datang pertama kali di kademangan ini adalah justru senopati ingalaga, sehingga bagiku sangat daksura seandainya kau ingin menjajagi kemampuan yang kau capai pada sasaran yang seharusnya kita hormati. Guru, jawab Suwanderu, mungkin tanggapan orang lain berbeda dengan niat dan maksudku sebenarnya. Jika aku ingin menjajagi kemampuan seseorang, adalah sekedar ingin memantapkan sikapku kepadanya. Jika aku harus menghormatinya, aku akan hormat dengan ikhlas jika orang itu memang mempunyai kelebihan daripadaku. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tetapi kau harus dapat menimbang, siapakah yang sedang kita hadapi. Justru Raden Sutawijaya adalah orang yang paling tepat untuk aku jadikan sasaran sekarang ini. Jika ia memiliki kelebihan daripadaku, maka aku akan menghormatinya seperti aku menghormati Sultan Pajang, karena meskipun aku belum pernah menjajagi kemampuan Sultan Pajang, namun aku yakin bahwa ia adalah orang yang pantas dihormati. Tidak ada care lagi untuk mencegah Suwanderu. Tetapi sikap itu benar-benar sangat mendebarkan jantung. Jika Raden Sutawijaya yang bergelar Senopati Ingalaga yang juga masih muda itu salah paham, dan menganggap tindakan Suwanderu itu benar-benar sebagai tantangan, maka hatinya tentu akan terluka untuk waktu yang sangat panjang. Banyak peristiwa yang dapat terjadi di masa-masa berikutnya. Dan seribu kemungkinan akan dapat terjadi. Kiyai Gringsing benar-benar menjadi cemas melihat sikap Suwanderu yang di dalam perkembangan pribadinya menjadi jauh berbeda dengan Agung Sedayu. Sementara itu, selagi Kiyai Gringsing termangu-mangu, maka Suwanderu pun berkata, para pengawal sudah siap. Aku akan mengharap Raden Sutawijaya melihat kemajuan anak-anak muda sangkal putung di dalam sanggar. Kiyai Gringsing masih akan mencoba mencegah tingkah laku Suwanderu, tetapi Suwanderu telah mendahului, Guru, biarlah aku mendapat pegangan atas sikapku. Jika tidak, maka aku akan selalu ragu-ragu dan tidak dapat melakukan tugas-tugasku dengan mantap. Kiyai Gringsing tidak menyaut. Tetapi ia pun kemudian meninggalkan Suwanderu dan kembali ke pendapa. Di pendapa ternyata Kiyai Gringsing telah duduk pula bersama tamu-tamunya dari Mataram dan nampaknya sedang asik berbincang tentang kemajuan yang sudah dicapai oleh sangkal putung sejak Suwanderu merasa wajib untuk ikut membinanya. Ketika Kiyai Gringsing naik ke pendapa, Kiyai Gringsing memandangnya dengan gelisah. Apalagi ketika Kiyai Gringsing kemudian menggelengkan kepalanya. Agaknya Kisumangkar langsung dapat mengetahui bahwa Kiyai Gringsing pun tidak dapat mencegahnya lagi. Tetapi bagaimanapun juga, orang-orang tua itu selalu dibayangi oleh kegelisahan. Keduanya adalah anak-anak muda yang masih mudah disentuh olah api perasaannya. Sejenak kemudian ternyata Suwanderi telah mempersilahkan untuk melihat sanggar. Beberapa orang Telah menunggu. Mereka adalah pengawal yang terbaik yang akan ditunjukkan kepada Raden Sutawijaya. Ketika para tamu telah memasuki sanggar, maka para pengawal itu pun langsung dipersiapkan. Mereka adalah sebagian kecil dari seluruh kekuatan sangkal putung yang besar. Berkata Suwanderu, pengawai kademangan ini kini telah berlipat. Jauh lebih banyak dari saat toh pati masih berkeliaran di sekitar kademangan ini. Bukan saja jumlahnya, tetapi kemampuan mereka pun jauh lebih baik dari pengawal. Di masa itu, Suwanderu memberikan penjelasan bahkan, para pengawal, maka setiap anak muda di sangkal putung adalah pengawal. Dan mereka mempunyai kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan meskipun tidak, et para pengawal yang sesungguhnya. Dan latihan-latihan bagi mereka pun tidak seberat para pengawal yang diangkat dengan resmi. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya, baik sekali Suwanderu. Jika sangkal putung telah selesai, kau akan meloncat ke tanah perdikan menoreh. Ya, tentu, jawab Suwanderu sambil memandang pandan wangi yang ada di dalam sanggar itu pula, tetapi semuanya masih tergantung kepada pandan wangi. Pandan wangi tidak menyaut. Bahkan kepalanya pun ditundukannya dalam-dalam. Sementara itu, maka semua persiapan telah selesai. Suwanderu pun sudah siap memberikan aba-aba kepada para pengawal yang akan memberikan pameran kekuatan di hadapan pemimpin tertinggi Mataram. Dengan isyarat Suwanderu pun kemudian memberikan aba-aba agar para pengawal itu mulai. Mula-mula beberapa orang yang menunjukkan unsur-unsur gerak dasar. Tetapi yang sudah mantap. Kemudian meningkat semakin sulit dan tinggi. Pada tingkat selanjutnya Suwanderu telah memasang beberapa pasang pengawal yang akan menunjukkan. Ketangkasannya bertelahi. Seorang lawan seorang, atau sekelompok melawan sekelompok. Sejenak kemudian Suta Wijaya telah terpukau. Sekali kepalanya terangguk-angguk. Bahkan kemudian lesisnya. Luar biasa. Ia tersenyum melihat dua orang anak muda yang sedang bertempur tanpa senjata. Mereka benar-benar telah berkelahi dengan sentuhan-sentuhan lepas seperti mereka melepaskan serangan. Tetapi. Nampaknya keduanya memiliki kemampuan yang setingkat, sehingga serangan demi serangan dilontarkan tanpa mencelakai pihak masing-masing. Sekali-sekali Suwanderu memandang wajah Raden Suta Wijaya. Ia melihat kekaguman pada wajah itu. Sesaat Suwanderu menjadi bangga. Namun kemudian ia telah didorong oleh keinginannya untuk mengetahui betapa tingkat ilmu anak muda itu. Ia bangga dan kagum melihat anak-anak yang sedang bermain-main itu, berkata Suwanderu di dalam hatinya. Apakah dengan demikian berarti bahwa tingkat ilmu Raden Suta Wijaya sendiri belum jauh terpaut dari anak-anak itu? Jika demikian, maka ilmu Raden Suta Wijaya masih belum melampui ilmuku. Dengan demikian maka keinginannya bagaikan tidak tertahan lagi. Namun ia masih menahan diri. Ia ingin melihat kekaguman Raden Suta Wijaya menyaksikan permainan para pengawal itu untuk latihan-latihan berikutnya. Kedua anak muda yang seakan-akan telah bertempur dengan sungguh-sungguh itu sekali-sekali mulai saling mengenai. Benar-benar mengenai lawannya sehingga lawannya menyeringai. Tetapi karena kemampuan mereka seimbang, maka seakan-akan mereka telah membagi berapa kali masing-masing harus mengenai lawannya. Ketika keduanya seakan-akan telah mandi keringat, maka Suwanderu pun menghentikannya. Ia kemudian memerintahkan dua orang pengawal untuk mulai dengan latihan yang lain. Keduanya akan memperlihatkan kemampuan mereka mempergunakan senjata. Suta Wijaya memandang latihan-latihan itu bagaikan tanpa berkedip. Sekali-kali ia tersenyum sambil mengangguk-angguk. Bahkan seakan-akan di luar sadarnya ia telah bertepuk. Suwanderu memperhatikan Raden Suta Wijaya dengan saksama. Namun di luar sadarnya, gurunya dan Kisu Mangkar justru memperhatikan Suwanderu dengan hati yang berdebar-debar. Ternyata bahwa Suwanderu benar-benar ingin melakukan rencananya. Ketika orang-orang terakhir dari para pengawalnya telah melakukan latihan-latihan yang menegangkan, maka Suwanderu telah mendekati Suta Wijaya. Sambil memperhatikan orang terakhir, Suwanderu berkata, mereka adalah para pengawal kademangan ini Raden. Raden Suta Wijaya seakan-akan terkejut mendengar. Dengan serta-merta ia berpaling dan berkata, ya, ya, bagus sekali. Mereka mempunyai kemampuan yang dapat dibanggakan. Sangkal Putung akan menjadi sebuah kademangan yang kuat. Ya, mereka mempunyai ikatan dan tanggung jawab di antara mereka dan kepada pemimpinnya. Aku telah mengajari mereka agar mereka tunduk dan taat kepada pimpinan mereka. Juga kepadaku, Raden Suta Wijaya mengangguk. Jawabnya, tepat. Memang mereka harus diikat oleh satu wibawa. Semakin tinggi kemampuan mereka, maka ikatan dan tanggung jawab. Itu harus menjadi semakin kuat agar mereka tidak terlepas untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang menguntungkan bagi mereka sendiri dan bagi kesatuan mereka. Ada satu dua saja di antara merelah yang melakukan kesalahan dan apalagi tindakan tercelamaka seluruh pasukan pengawal kademangan Sangkal Putung akan ternoda. Suandaru mengangguk-angguk. Sekilas dilihatnya orang-orang yang sedang memperhatikan latihan-latihan itu. Ia bangga karena latihan-latihan itu mendapat perhatian dari tamu-tamunya dan gurunya. Sementara itu maka ia pun berkata, Raden. Aku menanamkan sifat kepada para pengawal dan anak-anak muda di Sangkal Putung, bahwa mereka harus patuh kepada pemimpinnya. Tetapi itu pun merupakan tanggung jawab yang besar bagi para pemimpin, karena ia harus menunjukkan bahwa sebenarnya ia adalah pemimpin. Sutawijaya mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak begitu memperhatikan maksud kalimat Suandaru, sehingga sambil mengangguk tanpa melepaskan perhatiannya kepada para pengawal yang sedang berlatih. Ia menjawab, itu pun tepat. Seorang pemimpin harus menundukkan sikap dan perbuatan seorang pemimpin, sehingga wibawanya akan terpelihara. Suandaru mengerutkan keninya. Agaknya Raden Sutawijaya menganggap bahwa Suandaru hanya sekedar menyatakan pendapatnya tentang sikap seorang pemimpin. Raden, berkata Suandaru kemudian, sebenarnya yang harus ditunjukkan oleh seorang pemimpin, bukannya sekedar sikap dan perbuatan. Raden Sutawijaya masih memperhatikan latihan-latihan dengan saksama. Yang justru menjadi sangat gelalisah adalah Kyaye Gringsing dan Kisumangkar. Lalu bertanya Raden Sutawijaya. Seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik? Ya, ya, itu pun tepat. Jika ia seorang senapati, maka ia harus menunjukkan bahwa ia memiliki kelebihan dari perwira dan apalagi prajurit-prajurit yang lain. Ya, itu sebaiknya, jawab Sutawijaya. Ia mulai merasa terganggu, karena perhatiannya kepada latihan-latihan itu harus dibagi dengan mendengarkan kata-kata Suandaru. Tetapi Suandaru berbicara terus. Jika seorang pemimpin tidak dapat menunjukkan kelebihannya dari orang-orang yang berada di tingkat bawahnya, maka wibawahnya pun kurang diakui, apalagi jika ia sekedar bersandar kepada nama pemimpin yang lain. Tepat, sahut Sutawijaya. Tetapi justru perhatiannya kepada kata-kata Suandaru semakin berkurang. Ia tidak lagi menangkap makna dari kata-kata itu, karena latihan-latihan yang dilihatnya meningkat semakin cepat. Ketika Suandaru akan berbicara lagi, Sutawijaya telah mendahului, berbahaya sekali. Tetapi agaknya mereka memang sudah terlatih hampir sempurna. Senjata itu sama sekali tidak menyentuh tubuh mereka. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia kemudian duduk semakin dekat di samping Sutawijaya. Katanya, mereka sudah akan sampai ke bagian terakhir dari latihannya. Tetapi Raden, aku ingin meneruskan kata-kataku. Tentang seorang pemimpin. Oh, ya, desi Sutawijaya, tetapi ia tidak mau kehilangan bagian-bagian terakhir yang merupakan puncak dari latihan itu. Bukankah sudah sewajarnya, bahwa para pengawal itu memandang aku sebagai pemimpinnya, sehingga mereka menganggap aku mempunyai kelebihan dari mereka? Tetapi aku sudah membuktikannya Raden. Aku memang mempunyai kelebihan dari mereka. Apalagi, R. U. Akulah yang menuntun mereka sampai ke tingkatnya yang sekarang. Bagus sekali. Tanpa menunjukkan dan membuktikan bahwa aku mempunyai kelebihan dari mereka, maka para pengawal itu akan mengabaikan aku, meskipun aku memang orang yang berhak memimpin mereka. Ya, ya, kening Raden Sutawijaya mulai berkerut. Senjata di tangan para pengawal yang sedang berlatih itu semakin cepat bergerak. Berbahaya sekali, desis Sutawijaya. Suandaru menjadi kecewa. Sutawijaya tidak memperhatikan kata-katanya. Tetapi Suandaru masih berusaha untuk memancing Sutawijaya agar ia dapat mengerti maksudnya. Raden, bukankah sikap itu sikap yang wajar-wajar sekali? Raden Sutawijaya asal menjawab. Dan itu berlaku bagi segala tingkat? Tentu, jawab Raden Sutawijaya. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Ia pun mulai jengkel. Sutawijaya lebih memperhatikan latihan-latihan itu daripada persoalan yang dikemukakan. Sehingga karena itu, maka ia lebih mendesak lagi dengan kata-kata yang lebih jelas. Raden, apakah Raden juga bersikap demikian? Ya, aku pun bersikap demikian. Pemimpin-pemimpinku harus membuktikan bahwa ia mempunyai kelebihan daripada aku. Tetapi aku sudah yakin akan hal itu. Apakah Raden menganggap bahwa Sultan Pajang mempunyai kelebihan dari Raden? Pertanyaan itu mulai menarik perhatian Sutawijaya. Tetapi sebagai seorang pemimpin yang berpandangan luas, maka dalam keadaan yang masih kabur, ia tidak akan merubah tata hubungan antara Pajang dan Mataram. Maka jawabnya sambil memperhatikan bagian terakhir dari latihan itu. Ya, aku menganggap bahwa Ayahanda Sultan mempunyai kelebihan yang jauh daripada aku. Suandaru mengatupkan giginya. Hampir saja ia berteriak karena kejengkelan yang menyesak dadanya. Tetapi ia berusaha menahan diri. Seperti Suandaru, maka dada Kiai Gringsing dan Kisumangkar pun rasa-rasanya menjadi sesak meskipun dalam sudut perasaan yang berbeda. Mereka menjadi cemas, bahwa Suandaru benar-benar tidak dapat mengekang diri. Justru karena Raden Sutawijaya yang tidak menduga maksud Suandaru tidak segera dapat menangkap makna kata-katanya. Bahkan perhatiannya benar-benar tertuju kepada latihan-latihan yang semakin dasyat dan mencapai puncaknya yang mendebarkan. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah ia ingin membuat dadanya bertambah lapang. Tetapi ia sama sekali tidak mundur. Sejenak Suandaru pun memperhatikan latihan yang berlangsung dengan serunya. Senjata kedua orang yang sedang berlatih itu menyambar-nyambar dengan dasyatnya. Namun keduanya adalah pengawal yang terampil dan menguasai senjata masing-masing. Raden, Suandaru seolah-olah sudah tidak sabar lagi. Ternyata bahwa aku pun mempunyai sikap demikian. Aku hanya akan mengakui seorang pemimpin yang mempunyai kelebihan daripada aku. Sutawijaya mengerutkan keningnya. Perhatinya kepada latihan itu mulai terbagi. Namun ia masih bertanya, apakah kau merasa bahwa pimpinanmu tidak dapat mengimbangi kemampuanmu? Bukan begitu. Tetapi sekedar membuktikan, siapa yang kau maksud? Ayahmu atau mertuamu? Pertanyaan itu benar-benar menghentak dada Suandaru. Hampir-hampir saja ia kehilangan alar. Untunglah, sambil menarik nafas dalam-dalam ia masih sempat menahan diri. Jawabnya dengan suara gemetar, Raden. Bukankah kini aku berdiri di simpang jalan? Aku tahu bahwa Pajang dan Mataram mulai berselisih jalan. Dan aku pun tahu, meskipun Sultan Hadiwijaya di Pajang mempunyai kelebihan dalam melahkan nuragan, tetapi ia sekarang seakan-akan sudah sampai pada puncak kemampuannya di dalam pemerintahan. Ia sudah berhenti. Ia lebih senang memperhatikan kesenangan diri sendiri, sehingga Pajang sama sekali sudah tidak bergerak maju. Kemukten yang dihayatinya sekarang telah menghentikan segala gerak dan perjuangan bagi tanah ini. Suta Wijaya mengerutkan keningnya. Tetapi matanya masih tetap tertuju pada latihan yang sengit. Raden, Suandaru meneruskan niatnya itu. Aku mulai berkiblat kepada Mataram, aku melihat Mataram berkembang pesat. Dan aku melihat sikap kepemimpinan Raden Suta Wijaya yang bergelar Senopati Ingalaga yang berkedudukan di Mataram. Kata-kata Suandaru yang terakhir telah mengguncang dada Raden Suta Wijaya. Ia mulai sadar, apakah yang dimaksud oleh Suandaru. Sekilas ia mencoba mengingat apa saja yang sudah dikatakan oleh Suandaru sejak anak muda itu mendekatinya. Raden Suta Wijaya yang bergelar Senopati Ingalaga itu pun usianya masih muda. Darahnya masih mudah mendidih seperti pada umumnya anak-anak muda. Itulah sebabnya, ketika ia menyadari maksud Suandaru ia telah beringsut setapak. Tetapi di sebelahnya yang lain duduk Kijuru Martani. Meskipun tidak begitu jelas, tetapi ia mendengar kata-kata Suandaru dan justru Kijurulah yang lebih menangkap maksud Suandaru. Ketika Kijuru merasakan gejolak hati Raden Suta Wijaya, maka ia pun telah menggamitnya. Dengan isyarat ia mengharap agar Raden Suta Wijaya agak bersabar menanggapi sikap Suandaru itu. Raden Suta Wijaya menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia melihat latihan yang benar-benar sudah mencapai pada akhirnya. Kedua orang yang sedang berlatih dengan senjata itu telah mulai mengekang diri dan kemudian mereka pun berhenti sama sekali. Dengan bangga mereka memperhatikan orang-orang yang berada di dalam sanggar, seolah-olah ingin mengatakan sambil menepuk dada. Inilah aku, pengawal kademangan sangkal putung. Tetapi anak-anak muda yang sedang berlatih itu tidak bersalah. Suandaru memang mengajari mereka untuk berbangga terhadap kemampuan diri, meskipun maksudnya untuk membangkitkan kepercayaan kepada diri sendiri. Dalam pada itu, nafas Raden Suta Wijaya terasa menyesak dadanya, justru karena ia menahan perasaannya. Namun agaknya pengalamannya yang luas dan kedudukannya yang meyakinkan justru. Membuatnya lebih tenang. Raden Suta Wijaya masih sempat mengangguk ketika anak-anak muda yang akan mundur dari arna itu mengangguk kepadanya. Sementara itu Suandaru berkata, latihan-latihan telah selesai. Kami ingin mendapatkan penilaian dari para tamu dan Kiai Gringsing, guruku. Sementara itu, kami akan menunggu apakah Raden Suta Wijaya juga akan memberikan penilaian. Bukan saja terhadap para pengawal, tetapi juga bagi pelatihnya. Terasa derbar jantung orang-orang yang mendengar kata-kata Suandaru itu terasa semakin cepat. Terutama gurunya dan Kisumangkar. Apalagi ketika mereka melihat wajah Raden Suta Wijaya yang menjadi merah. Seolah-olah Suandaru telah menyatakan tantangan dengan terbuka. Suandaru, Kiai Gringsing masih mencoba menengahi. Bagi seorang yang memiliki ketajaman pengelihatan tentang olahkanuragan, maka ia akan langsung dapat melihat nilai dari seseorang lewat penanganannya terhadap orang lain. Maksudku, dengan melihat latihan-latihan ini, seseorang sudah dapat menilai juga tingkat ilmu pelatihnya, meskipun belum dapat disebut guru. Suandaru termangu-mangu sejenak. Namun kemudian jawabnya, mungkin guru. Tetapi seperti yang sudah aku. Katakan, biarlah aku memantapkan sikapku menanggapi saat-saat terakhir dalam hubungan antara pajang dan mataram. Suandaru, Kiai Gringsing memotongi, kau belum cukup masak untuk berbicara tentang pajang dan mataram saat ini. Tetapi Suandaru justru tersenyum. Katanya, ayah juga menganggap begitu. Aku mengerti, bahwa orang-orang tua cenderung menganggap anak-anak muda itu terlampau bodoh. Jika seumurku masih dianggap belum masak untuk mengikuti perkembangan hubungan pajang dan mataram, maka apakah seumur Raden Sutawijaya yang hampir tidak terpaut dari umurku itu sudah pantas diangkat menjadi senapati ingalaga dan berkedudukan di mataram? Apalagi menerima pusaka-pusaka terpenting dari pajang. Latar belakang kehidupanmu dan kehidupan Raden Sutawijaya berbeda. Aku kira Raden Sutawijaya pun masih kurang masak untuk mengetahui musim, kapan para petani mulai menanam padi, dan kapan harus menanam palawija. Raden Sutawijaya tidak akan segera mengetahui pertanda langit bahwa musim basah akan berganti dengan musim kering, sehingga para petani harus mulai mempersiapkan diri dengan tanaman yang tidak memerlukan banyak air, jawab Kiyai Gringsing. Dan guru menganggap bahwa anak petani tidak pantas untuk berbicara tentang pemerintahan? Guru aku pernah mendengar cerita tentang masa muda maskarbet yang kemudian bergelar Sultan Hadiwijaya. Dalam pada itu, Sutawijaya yang juga masih muda itu pun menarik nafas dalam-dalam. Ia tahu benar apa yang dimaksud oleh swandaru. Namun sebagai seorang yang memiliki sikap dewasa, apalagi isyarat yang diberikan oleh Kijuru Martani, maka Raden Sutawijaya masih tetap menahan diri. Betapapun dadanya bergejolak oleh kemudaannya, tetapi ia sama sekali tidak menunjukkan pada sikap dan perbuatan. Bahkan ia masih sempat tersenyum dan berkata, sebenarnya bukan akulah yang harus menilai perkembangan swandaru, tetapi tentu gurumu. Bukan sekedar menilai perkembangan ilmuku saja Raden, tetapi seperti yang aku katakan, apakah aku telah menunjukkan sikap yang benar terhadap orang-orang yang pantas aku hormati. Raden Sutawijaya menarik nafas, sementara Kiai Gringsing berkata, swandaru, sebenarnya kau harus menjaga keseimbangan perkembangan ilmu dan kedewasaan alarmu. Ilmumu kau rasa maju sangat jauh, tetapi kau menanggapi perkembangan ilmumu dengan sikap kekanak-kanakan. Jika kau sebut maskerbet yang juga disebut jaka tingkir, maka kau harus mengerti, meskipun ia anak petani, tetapi ia sudah berada di lingkungan istana sejak ia diketemukan oleh Sultan Demak karena ia melakukan sesuatu yang menarik. Ia telah meloncati sebuah belumbang sambil berjongkok justru membelakangi belumbang itu. Sejak itu ia mulai mempelajari tata pemerintahan, meskipun kemudian ia harus keluar lagi dari istana dan mengembara ke tempat yang jauh, ia berhenti sejenak, lalu, apalagi masalah yang kau hadapi akan sangat berbeda dengan perkembangan yang kau katakan dalam hal penjajagan yang kau maksud. Suandaru mengerutkan keningnya. Ia sadar bahwa orang-orang tua tentu tidak menyetujui sikapnya. Tetapi ia sudah yakin akan sikapnya. Jika Raden Sutawijaya tidak mempunyai kelebihan daripadanya, maka apakah gunanya ia setiap kali menundukkan kepala sambil memberikan hormat setinggi-tingginya meskipun ia bergelar senopati ingalaga? Jika senopati tertinggi yang berkedudukan di Mataram itu tidak mampu melampui ilmunya, maka Mataram baginya akan tidak berarti apa-apa. Karena itu maka katanya, Guru, hubungan antara aku dan Raden Sutawijaya kini adalah hubungan antara seorang yang mendapat limpahan kekuasaan tertinggi dari pajang dengan pimpinan pasukan pengawal di Sangkal Putung. Aku sama sekali tidak ingin menentang senopati yang mendapat tanda kekuasaan dari Sultan Pajang. Yang aku lakukan adalah sekedar meyakinkan, apakah aku memang harus menganggapnya sebagai seorang pemimpin yang baik. Kiai Gringsing masih akan menjegahnya. Tetapi justru Raden Sutawijaya sudah berdiri. Ia tertegun ketika Kijuru menggamitnya. Namun Raden Sutawijaya itu tersenyum sambil mengangguk kecil. Sikap itu agak memberikan ketenangan sedikit kepada Kiai Gringsing. Dengan demikian ia mengerti bahwa Raden Sutawijaya menanggapinya dengan dada yang lapang, meskipun Kiai Gringsing tidak tahu pasti perasaan apakah yang sebenarnya bergolak di dada anak muda itu. Sementara itu, Pandanwangi hanya dapat menundukkan kepalanya. Ia sama sekali tidak sependapat dengan Kiai Gringsing yang ditempuh suaminya untuk meyakinkan diri tentang ilmunya dan tentang hubungan antara Sangkal Putung dan Mataram dengan menjajagi kemampuan Senopati Ngalaga. Baginya, siapapun yang memegang pimpinan atas limpahan kekuasaan dari Sultan adalah sah, sehingga seseorang tidak perlu mempergunakan care-care seperti yang dilakukan oleh Suandaru. Pandanwangi sadar bahwa yang terpenting bagi Suandaru sebenarnya adalah ingin menjajagi kemampuan dirinya sendiri. Apakah ilmunya benar-benar telah maju? Tetapi Pandanwangi tidak dapat mencegahnya. Betapapun ia cemas menghadapi perkembangan keadaan tetapi ia hanya dapat membeku di tempatnya. Sementara itu Sekar Mirah mengangkat wajahnya. Ia bangga dengan sikap kakaknya. Orang-orang yang mengatakan dirinya Senopati memang harus meyakinkan, apakah ia memang seseorang yang pantas memiliki gelar itu dan memang seorang yang pantas memimpin prajurit lima dan perang. Dalam pada itu Sutawijaya yang sudah berdiri itu pun berjalan ke tengah arna yang baru saja dipergunakan untuk berlatih. Dengan sikap dan pakaiannya yang sederhana, maka ia saat itu memang tidak pantas disebut Senopati Ingalaga. Tetapi jika diperhatikan betapa tajamnya sorot matanya, maka orang akan mengetahuinya bahwa ia adalah anak muda yang mesimpan kemantapan di dalam dirinya. Suandaru, berkata Raden Sutawijaya, sebenarnya aku tidak bersedia untuk melakukan apapun juga sekarang ini. Aku kini sedang dalam perjalanan untuk melihat-lihat keadaan dan perkembangan daerah di sekitar Mataram setelah aku mengembara untuk waktu yang agak lama. Tetapi jika kau memaksa, maka aku pun wajib memberikan tanggapan. Bukan karena aku cemas bahwa akan kehilangan sikap hormat dari siapapun. Tetapi jika aku menghindar, maka kau tentu akan sangat kecewa. Raden benar, Suandaru pun berdiri dan melangkah mendekat dengan sikap yang mantap, dan aku harap Raden tidak marah dengan caraku ini. Sama sekali tidak, jawab Raden Sutawijaya, aku senang bahwa kau berterus terang. Tetapi jika ada kelebihanku daripadamu, jangan dinilai sebagai sikap yang sombong. Bukankah itu yang kau kehendaki agar kau tidak ragu-ragu menganggapku sebagai putra Sultan Hadiwijaya yang mendapat limpahan kekuasaan dengan gelar senopati ingalaga dan berkedudukan di Mataram? Dengan demikian maka kedudukanku pun akan menjadi mantap. Dan karena soalnya menyangkut nama Ayahanda Sultan Hadiwijaya, maka aku pun akan membuktikan bahwa putra Sultan Hadiwijaya dipajang yang dipercaya untuk membina Mataram bukan seorang yang mengecewakan, sehingga Sultan Hadiwijaya tidak dapat dipersalahkan karena mempercayai putranya yang tidak memiliki hampir seluruh ilmunya. Yang mendengarkan kata-kata Raden Sutawijaya itu menjadi berdebar-debar. Bahkan wajah. Suandaru pun menjadi merah pula karenanya. Dalam pada itu, Ki Juru Martani pun nampaknya heran mendengar kata-kata Raden Sutawijaya. Agaknya Raden Sutawijaya tidak biasa berkata demikian tentang dirinya sendiri. Tetapi agaknya Raden Sutawijaya menangkap gerak perasaan Ki Juru Martani, sehingga karena itu maka katanya. Paman, mungkin Paman terkejut mendengar kata-kataku. Tetapi aku mencoba untuk mempergunakan kera yang dipergunakan oleh Suandaru. Suandaru mengharap agar aku tidak marah oleh sikapnya yang berterus terang. Aku pun mengharap pula bahwa ia tidak akan marah jika aku berterus terang. Karena itu, mungkin aku akan berkata dengan kera yang lain jika aku berhadapan dengan untara misalnya, atau dengan Agung Sedayu. Hampir saja Suandaru mengumpat. Untunglah bahwa ia masih dapat menahan diri. Namun dalam pada itu, terdengar giginya gemeretak oleh getar di dalam dadanya. Dalam pada itu pandan wangi menundukkan kepalanya dalam-dalam. Sebagai seorang perempuan yang mudah tersentuh, ia merasa betapa tajamnya sindiran Raden Sutawijaya terhadap suaminya. Karena itu, terasa wajahnya yang tunduk itu menjadi panas. Sejak semula ia sama sekali tidak sependapat dengan kera yang akan ditempuh oleh suaminya untuk mengukur kemampuannya. Justru dengan Raden Sutawijaya yang bergelar Senapati Inggalaga di Mataram. Tetapi ia, seperti juga orang-orang lain sama sekali sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kedua anak muda itu sudah berdiri di tengah-tengah sanggar. Bahkan mereka telah bersiap untuk melakukan penjajagan yang satu terhadap yang lain. Namun tiba-tiba saja Raden Sutawijaya melangkah ke tepi. Ia mengambil kerisnya yang tergantung di lambungnya, di bawah ujung bajunya, dan menyerahkannya kepada Ki Juru Martani, Aku Titip Paman. Dalam kelakuan orang sering melupakan pengekangan diri. Jika ada hantu yang kebetulan lewat dan hinggap di tanganku, maka keris itu dapat berbahaya. Suandaru pun mengerutkan keningnya. Ia melihat Raden Sutawijaya menyerahkan senjata yang ada padanya. Karena itu pula maka ia pun mengurai cambuknya dan menyerahkannya kepada istrinya. Katanya, bawalah. Aku tidak memerlukannya. Namun dalam sekilas itu, Kiyai Gringsing telah melihat bahwa ujung cambuk itu telah berubah. Ada beberapa sisipan kepingan baja pada juntai cambuk itu. Tetapi Kiyai Gringsing tidak menanyakannya. Pandan Wangi menerima cambuk itu dan menggulungnya. Namun demikian hatinya masih tetap berdebar-debar menanggapi keadaan yang bakal terjadi. Sejenak kemudian kedua anak muda itu telah berdiri berhadapan. Suandaru telah bersiap untuk mulai dengan perkelahian yang diharapkannya akan dapat memantapkan sikapnya terhadap Raden Sutawijaya. Namun sebenarnya lah bahwa yang terutama baginya adalah untuk menyatakan bahwa ilmunya telah jauh meningkat, dan bahkan mungkin telah melampui ilmu Raden Sutawijaya. Tetapi sikap Raden Sutawijaya bagi Suandaru sangat terasa menjengkelkan. Ia sama sekali tidak menjadi cemas atau ragu-ragu meskipun Raden Sutawijaya belum dapat mengetahui kemajuan ilmunya. Bahkan ia telah menjadi kagum melihat para pengawal berlatih. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, berkata Suandaru di dalam hatinya. Tetapi yang dikatakan oleh Sutawijaya benar-benar membuat jantungnya bagaikan terbakar, Suandaru. Sebenarnya aku sependapat dengan Kiai Gringsing bahwa dengan melihat latihan hasil tuntunan yang kau berikan, meskipun bukan sebagai sikap guru terhadap muridnya, aku sudah dapat membayangkan sampai tingkat yang manakah ilmumu kini. Tetapi kau masih ingin membuktikannya dan barangkali, seperti yang kau katakan, kau ingin menjajagi ilmuku untuk memantapkan sikapmu. Namun dengan demikian kau seakan-akan terikat oleh janji, bahwa jika ilmuku ternyata lebih tinggi dari ilmumu, apalagi terpaut jauh, maka tidak akan ada persoalan lagi antara Mataram dan Sangkal Putung. Karena kau telah meyakinkan, bahwa aku memang pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Kijuru Martani menggigit bibirnya. Raden Sutawijaya benar-benar telah bersikap lain. Namun Kijuru Vengtua itu pun dapat mengerti, bahwa yang terloncat dari mulut Raden Sutawijaya itu adalah ledakan dari kemarahan yang sebenarnya tertahan-tahan di dadanya. Raden, berkata Suandaru yang dadanya sudah menjadi pepat, marilah, kita segera mulai dengan latihan yang khusus ini. Kau lah yang bermaksud menjajagi kemampuanku. Kau lah yang harus mulai lebih dahulu, Suandaru mengerutkan keningnya. Namun katanya, Baiklah Raden, aku akan mulai lebih dahulu. Sutawijaya berdiri tegang memandang anak muda yang gemuk itu. Tetapi ia telah benar-benar siap menghadapi serangan Suandaru. Terima kasih telah menonton!